Saudara-saudara sekalian, barusan kita menyaksikan tayangan bagaimana selajau ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di GAT dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak-Ibu sekalian yang hari ini sudah hadir memenuhi undangan dari kami untuk menghadiri satu webinar dengan tema adalah Pelemahan KPK dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan dan Sumberdaya Alam. Webinar ini diselenggarakan oleh GAT, LPT, dan TWYP, Publish What You Pay. Sebelumnya nanti saya akan mempersilahkan kepada Mas Widi Tono dan Mas Ari Nugroho untuk menyampaikan secara singkat saja mungkin untuk menyambut kehadiran kawan-kawan di dalam room webinar ini. Silakan sebelum kita memulai, apakah akan nampaknya Mas Widi sudah siap? Mas Widi, silakan singkat saja Mas Widi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kami Gerakan Anti Korupsi Lintas Pergeruan Tinggi menyelenggarakan seri Grand Corruption Series yang kelima kali ini. Topiknya masih di sekitar sumber daya. Kita berharap nanti Pak Suja Narko, Mas Auda Fajal Basri, Bu Hania Rambe, Mbak Mariati, dan terima kasih dulu Mas Yogi ya sudah mau memordoritori bisa lebih menjelaskan insight dibalik pelemahan KPK dan terutama juga access dari Omnibus Law. Mari kita bersama-sama bau-membau di talangan Gerakan Anti Korupsi dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk terus menyemangati, saling menyemangati. Karena kalau kita pakai tanggap waktu mungkin 1 November nanti hari yang kritis ya. Tapi mari kita berdoa juga terus berjuang karena kami minggu depan juga akan menyerahkan hasil Cing Org bahwa ada lebih dari 40 ribu orang yang menolak TWK. Nanti kami serahkan ke dewa sekaligus kami akan memarper. Demikian sambutan singkat. Mudah-mudahan acara diskusi ini bisa memberi manfaat yang lebih memberi penjelasan ke publik bagaimana korupsi begitu menstruktur di Republik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para panelis yang hadir pada siang hari ini. Kemudian perwakilan dari GAK Lintas Pergulan Tinggi. Yang pertama kami ucapkan terima kasih berkenan untuk mengganding Pak Bisbojubi Indonesia dalam penyelenggaraan acara ini. Ini tepat sekali karena Pak Bisbojubi Indonesia sebagai koalisi dan bagian dari masyarakat sipil sekaligus bagian dari gerakan antikorupsi sangat resah. Resah sedembekian rupa karena melihat pelemahan KPK yang bertubi-tubi mulai dari revisi Undang-Undang KPK sampai terakhir kasus TWK. Padahal kami dalam pengalaman kami Pak Bisbojubi Indonesia sejak 2014 mengawal bagaimana KPK menangani korupsi sumber daya alam itu sangat luar biasa. Kami masih ingat hanya KPK yang akhirnya mampu membongkar korupsi di pertambangan dan menemukan 6,3 juta hektare kawas tambang berada dalam kawasan hutan kontrasi dan hutan lindung. KPK lah yang berani menagih perusahaan-perusahaan seperti arutin trilunian rupiah karena mereka tidak membayar royalti atau PNBP. Hanya KPK yang berhasil kemudian mencabut ribuan izin usaha pertambangan yang tidak memiliki NPWP atau tidak CNC. Namun ketika revisi Undang-Undang KPK terjadi ketika sempel pelemahan demi pelemahan terjadi nasib pencegahan korupsi pemerintah COVID-19 menjadi tanda tanya. Jadi ini sangat resah karena sangat resah saya pikir ini menjadi sebuah catatan bersama bahwa nasib pemerintah korupsi seksual sumber daya alam menjadi semakin melemah seiring dengan lemahnya KPK. Jadi ini kita harus mendukung KPK untuk kembali ke jalur tracknya yang benar. Kita harus mendukung Pak Koko dan Kawan-Kawan sekarang memperjuangkan apa namanya ketidakabsahan dari TBK ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu bagian rangkaian kegiatan karena saya yakin misalnya Bang Yogi dan teman-teman juga sedang menggalang beberapa kegiatan nonton bareng dan segala macam untuk menggelarkan semangat gerakan antikorupsi. Saya pikir itu Bang Yogi selamat berdiskusi dan salam antikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam antikorupsi. Terima kasih. Mas Ari sudah mewakili Publish What You Pay menyampaikan paling tidak ini berawal dari keresahan tapi keresahan itu kalau kemudian kita tumpahkan bersama-sama harapan Mas Ari ini akan jadi sesuatu yang luar biasa menjadi energi yang besar ke depan untuk mendorong pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi itu semakin lebih baik lagi. Nah baik Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian seperti yang tadi saya sampaikan di awal hari ini saya Arief Yogiawan atau biasa D.Pengil Yogi dari Yayasan Lembaga Bantuan Reku Indonesia akan memoderatori proses webinar kali ini dan sudah hadir beberapa narasumber saya mungkin akan memperkenalkan masing-masing narasumber yang pertama adalah Mas Koko atau Pasuja Narko di dalam poster kalau kalian sempat melihat bahwa Mas Koko ini adalah dari Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK tetapi mungkin ada diklarifikasi bahwa hari ini sudah mantan ya Mas Koko ya artinya sudah pensiun dari KPK kira-kira begitu ya nanti bisa dijelaskan oleh Mas Koko dan narasumber yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Hania Rahma Akademisi dan Penjuluh Antikorupsi Selamat siang Mbak Hania Selamat siang Baik dan kemudian narasumber yang ketiga adalah Mas Faisal Basri dosen di Pakultas Ekonomi UI terus kemudian kita juga ketahui bahwa Mas Faisal Basri sangat concern di bidang ekonomi politik Halo Mas Faisal Basri Selamat siang Oke masih di mute sih Mas Faisal Selamat siang Oke Terima kasih Mas Faisal dan nanti juga akan hadir Mbak Mariyati Abdullah senior advisor dari PWYP yang akan memberikan tanggapan dari paparan para narasumber sekalian Nah nanti akan saya present Mbak Mariyati ya tapi saya rasa hari ini atau saat ini kita langsung ajak ke narasumber mengingat waktu kita cukup pendek dan rasa-rasanya kita akan membicarakan satu hal yang sangat besar sangat berarti bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara bagaimana memberantas korupsi apalagi ini kita akan membicarakan sektor pertambangan dan sumber daya alam sesuatu yang sangat seharusnya jadi kekayaan kita seharusnya karena pertambangan dan sumber daya alam kita jadiin negara yang sejahtera rakyatnya berada dalam hidup yang sejahtera tetapi korupsi kemudian meluluh lantakan semua bagaimana ceritanya ini yang hendak diungkap tabirnya oleh para narasumber yang sudah hadir di ruangan ini saya pertama ingin mempersilahkan ke Pak Sujenarko Mas Koko silakan 15-20 menit waktu saya persilahkan silakan terima kasih Mas Yogi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang kami hormati tadi Pak Swidi Mas Arianto Nugro dan teman-teman panelis nanti saya dibantu ini ya bahan presentasinya ya kebetulan laptop saya ada masalah saya pakai HP saja mungkin bisa dimulai Mas Yogi untuk share bahan saya silakan jadi saya tadi terngiang-ngiang sebetulnya dengan apa yang disampaikan Mas Arianto kira-kira persis sebetulnya perasaan Mas Arianto dengan perasaan pegawai di internal KPK sebetulnya hampir sama bisa beri judul agak provokatif KPK lemah setelah menangani sumber daya alam jadi judul ini agak sedikit menyimpang dari permintaan teman-teman karena saya punya data-data yang cukup menarik kenapa setelah menangani sumber daya alam ini KPK mendapatkan serangan yang sangat bertubi-tubi next slide please mungkin sebagai pembuka jadi teman-teman pasti tahu tahun 2006 itu Indonesia meratifikasi konvensi BBB melawan korupsi tapi kita juga tahu semua sebelum adanya tahun 2003-2004 saat reformasi atau menjelang reformasi itu memang buahnya hal-hal yang sebetulnya Indonesia itu tidak peda jauh dengan negara-negara yang kaya akan ekstraktif industri seperti negara-negara Afrika negara-negara Asia lain jadi banyak jadi banyak banget saat itu multi international fund itu masuk ke Indonesia dalam bentuk loan dalam bentuk IPA maupun investasi dan silakanya apakah itu di Amerika Selatan di Afrika ternyata uang-uang yang masuk itu justru dalam konteks domestik itu merusak merusak demokrasi terjadi merusak human rights merusak pembangunan yang bersekin nambungan bahkan harga-harga itu juga susah sekali dikendalikan nah ada beberapa kondisi sebelum reformasi saat misalnya apakah itu boardbank atau itu IMF dulu ada sumbangan dari Belanda itu itu memang dari internasional itu saat memberikan dana ke domestik itu susah diawasin jadi mereka sangat sensitif terkait dengan kegiatan-kegiatan di level domestik nah sehingga pengawas internasional itu sama sekali tidak tidak bisa melakukan monitoring terkait dengan dana-dana yang dimatukan dan sebenarnya kondisi ini sangat-sangat berubah setelah itu terjadi reformasi bahkan setelah tahun 2003 2004 dunia sepakat untuk membuat konvensi BPP melawan korupsi jadi contohnya World Bank itu punya lembaga pengawas namanya INT saat dulu World Bank memberikan sumbahan ke Indonesia dan itu ternyata tidak bisa dimonitoring ya mereka fine-fine aja tapi hari ini INT itu bisa masuk lebih dalam bahkan mulai tahun 2008 2009 itu kalau INT dari World Bank itu sedang memberikan laporan-laporan evaluasi atau kira-kira minta informasi lebih lebih detail dalam proses pengawasan itu KPK mendapat sisi jadi itu perubahan yang sangat luar biasa tetapi juga ternyata reformasi yang kita harapkan negara menjadi lebih baik itu ternyata tidak juga karena tadi juga di banyak video pembuka banyak yang dilakukan oleh Mas Ariantun Nukro tadi ternyata setelah dulu tumbangnya Pak Harto itu kekuasaan justru digantikan oleh oligarki dan oligarki itu sekarang tidak hanya menguasai dari sisi bisnis tapi juga sudah menguasai pilar-pilar lembaga negara nah jilakanya harusnya partai politik itu bisa lebih angkutabel lebih transparan ternyata kan juga angkutabilitas vertikal tidak terjadi jadi antara Demos dan Kratos itu tidak terkoneksi ini agak unik karena di daerah di negara lain yang menyatakan negara-negara demokrasi itu bagaimana hubungan antara Demos dan Kratos itu ya hubungan antara pemilih dan yang pilih itu saling saling berkomunikasi dengan baik nah di Indonesia agak beda gitu sehingga selesai memilih ya selesailah sudah kepentingannya dan itu merusak sekali dalam konteks tata kelola karena kita tahu semua para pejabat publik itu dipilih oleh partai politik yang ketiga juga kita semua tahu regulasi di Indonesia itu juga banyak gapnya nanti di paper-paper selanjutnya akan saya sampaikan apa aja gapnya dan yang paling juga agak mengkhawatirkan sebetulnya sumber daya alam kita itu kalau kita baca gitu itu sebetulnya banyak sekali dikuasai oleh orang asing yang dalam konteks operasional di domestik Indonesia itu dia sebagai di kategorinya adalah penerima manfaat atau beneficiary ownership next mas next slide nah saya nyoba cerita ini ada beberapa kenapa KPK itu mulai mulai diusik ya dengan sumber daya alam KPK itu menangani Gubernur Kaltim Suarna itu sekitar tahun 2007-2008 dan saya akan mencoba menyampaikan tiga contoh kasus yang menarik yang pertama adalah Gubernur Kaltim itu menyebabkan Gubernurnya Gubernur Suarna dan PT-nya namanya Surya Damai gitu pertama kali itulah tahun 2007-2008 dan diputus tahun 2009 itu KPK menangani sumber daya alam jadi sumber daya alam yang ditangani oleh KPK itu unik karena sebetulnya Gubernur Suarna itu menerima swabnya tidak begitu banyak hanya sekitar 8 miliar tetapi dari putusan-putusan hakim itu bisa dari proses pengadilan itu menyebutkan bahwa PT. Soja Dama itu yang menyuap Gubernur Suarna itu untung dari bisnisnya dan harus mengembalikan keuangan negara itu 347 miliar jadi kira-kira kalau dari sisi bisnis memang luar biasa ini jadi mereka menyuap hanya 8 miliar tetapi mereka harus mengembalikan keuangan negara hampir 347 miliar begitu juga misalnya ada Bupati Palawan Bupati Palawan itu menerima swabnya kurang dari 13 miliar tapi putusan pengadilan itu juga menyebutkan bahwa pengusaha yang yang menyuap Bupati Palawan itu harus mengembalikan keuangan negara 1,3 triliun silakanya ini KPK juga tidak berhasil karena ternyata korporasi-korporasi yang disangkakan itu sebetulnya adalah korporasi palsu atau cangkang saya punya data yang menarik tapi itu tidak pernah dipresentasikan ke pengadilan karena perusahaan-perusahaan cangkang yang yang digunakan oleh perusahaan besar itu dari sisi pajak itu dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan besar ada yang ketiga kasus buwal itu Harta Timurdaya itu menariknya gini menariknya mereka dihukum dan hukumannya sebetulnya tidak begitu besar menariknya gini setelah putusan pengadilan harusnya konsensi-konsensi yang diakibatkan oleh suap itu itulah hanya harusnya disita oleh negara dirampas oleh negara tapi dibuol itu kebalik saat Harta Timurdaya sudah keluar dia menikmati konsensi yang dibayarkan berada di suap jadi kita ada masalah serius terkait dengan kementerian yang tidak care terkait dengan putusan-putusan pengadilan jadi buwal itu telahannya tetap di bawah sekarang di bawah kekuasaan penyuapnya hukumannya juga tidak begitu membuat dan yang menarik di Surya Damai itu sekarang dikuasai oleh anaknya jadi generasinya sudah berpindah dan kalau kita baca media Surya Damai itu sekarang itu justru menjadi korporasi 50 korporasi terbesar di Indonesia jadi tentu ini sebetulnya mengindikasikan bahwa dulu penindakan-penindakan yang dilakukan oleh KPK itu juga kurang efektif untuk membuat korporasi itu benar-benar menjadi koleksif tapi ternyata mereka jauh lebih kaya setelah dilakukan yang menarik adalah setelah KPK punya pengalaman di Suwarna tadi mulailah KPK mengevaluasi melakukan riset terkait dengan banyak perizinan-perizinan yang bermasalah terutama di Dirjen Planologi saya ingat tahun-tahun sekitar 2009 KPK memberikan 16 rekomendasi ke Dirjen Planologi di Kementerian Kehutanan dan di KLHK itu 16 rekomendasi yang disampaikan oleh KPK itu sama sekali tidak bisa diselesaikan karena apa ternyata betapa carut-marutnya tata kelola tata kelola terkait dengan ekstraktif industri jadi kita tidak punya single map lahan-lahan untuk harusnya untuk industri lahan-lahan yang hanya untuk kehutanan dimasukkan oleh tambang atau bahkan ada satu kota di Kalimantan itu sudah dihuni oleh banyak orang itu adalah dalam konteks map di Indonesia itu masuk dalam wilayah-wilayah hutan jadi banyak sekali lintas kementerian lembaga yang tidak berkoordinasi dan saling menguasai wilayah-wilayah yang terkait dengan sumber daya alam karena ini tidak bisa diselesaikan dan ditambah lagi KPK juga tahu sebetulnya kalau kita datang ke Kalimantan ke perusahaan-perusahaan tambang itu mereka nggak tahu apa hubungannya itu suka sekali memasang foto-foto itu bahkan bukan dari aparat penegak hukum ada foto-foto misalnya aparat penegak hukum ada TNI juga foto-foto yang dipajang di tanah sehingga itu diindikasikan memang problem di sumber daya alam itu bisa lintas batas tindak hanya di kementerian tapi masalahnya juga di aparat penegak hukum bahkan di TNI kita semua tahu sampai hari ini pun misalnya kita tidak bisa menyelesaikan pelabuhan tikus yang menurut identifikasi KPK itu lebih dari 300 pelabuhan tikus yang masuknya itu membawa barang-barang eksina batik cap maupun barang elektronik dan keluarnya adalah membawa tambang-tambang dari wilayah Indonesia sehingga KPK menginisiasi untuk membuat komitmen bersama antar kepala lembaga ada Panglima TNI Kapolri Ketua KPK dan Cak Taku dari komitmen komitmen inilah zaman dulu saya ingat sekitar masih zamannya Pak SBY itu presidennya komitmennya juga luar biasa sehingga sehingga ini dari 16 rekomendasi KPK itu akhirnya muncullah gerakan nasional sumber daya alam yang kira-kira itu targetnya untuk tiga output satu adalah harmonisasi undang-undang karena undang-undangnya carut-marut yang kedua adalah menyelesaikan percepatan pengukuhan hutan berdasarkan ring berdasarkan temu gelang ring karena zaman dulu itu namanya pengukuhan itu ngukurnya kilometer lari dia tidak peduli kalau di sekitar batas itu ada wilayah-wilayah sengketa apakah itu masyarakat dan lain-lain tidak dia peduli KPK menggagas atanya temu gelang sehingga dari satu harmonisasi undang-undang resolusi konflik dan percepatan pengukuhan hutan itu muncullah 570 rencana aksi yang harus diselesaikan dalam waktu 36 hari 36 bulan jadi selama 3 tahun dan mungkin kalau kita baca ini buahnya sangat manis karena tahun sekitar 2012 hasil ini juga dicatat di laporan keuangan KPK yang sudah diaudit oleh BPK KPK itu dianggap dapat menyelamatkan keuangan negara lebih dari 200 triliun kalau tidak salah 208 triliun itu apa 208 triliun itu itu terdiri dari penertiban aset-aset berdasarkan cost recovery jadi pada saat operator untuk oil and gas itu melakukan investasi yang nantinya ditagi sebagai cost recovery zaman dulu itu sama sekali tidak di administrasikan yang kedua tidak tertibnya orang-orang perusahaan asing untuk menaruh duitnya di bank nasional dulu banyak sekali itu duit-duit oil and gas itu masih disimpan di bank-bank asing jadi secara nasional Indonesia tidak dapat benefit-nya yang kedua benefit-nya tadi juga Mas Arianto banyak menyampaikan ada rebusasi reklamasi dan lain-lain kita memang salah satunya gini ekstraktif ekstraktif industri ini dulunya itu menjadi sumber pendanaan yang luar biasa untuk operasional partai politik kita semua tahu bahwa parpol kita itu memang tidak punya dana negara tidak membiayai partai politik sehingga partai politik itu membuat mencari dananya seperti akrobata kita semua tahu ekstraktif itu keuntungannya luar biasa kalau dari sisi bisnis nyuap 13 miliar dapatnya 1,3 triliun di pala lawan nyuap 8 miliar dapatnya 347 miliar yang dikasih itu pun yang bisa dibuktikan oleh KPK yang tidak bisa dibuktikan oleh KPK itu bisa jauh lebih besar dari itu yang ketiga itu parpol itu kan yang juga memilih kepala-kepala daerah kurang beruntungnya parpol kita itu tidak punya sistem tata kelola parpol yang baik sehingga yang dipilih kayak gitu-gitu itu sehingga momentum-momentum ini dengan kerasnya KPK masuk di sumber daya alam mulailah mereka berkolaborasi oligarki itu dengan pelaku partai politik hitam aparat penegak hukum yang nakal itu mulai berkolaborasi untuk memperkuat posisi-posisi mereka ini sebetulnya KPK itu pernah menggagas penguatan parpol saya hanya highlight saja karena kalau parpol itu punya sistem tata kelola baik itu mungkin pengurus parpol itu juga akan disiara orang-orang hebat kepala-kepala daerah yang dipilih parpol juga akan menjadi orang-orang hebat jadi kita kira-kira yang kita usulkan itu ada lima pilar satu sistem keuangan parpol yang kedua kode etik yang ketiga kaderisasi sistem dan yang terakhir betulnya tiga yang disebut dengan demokrasi internal ini sebetulnya sudah bahkan sudah questionnairenya sudah kita buat auditnya sudah kita buat saat kita tawarkan ke parpol itu ada dua parpol yang mau dua-duanya satu partai besar yang kedua parpol baru itu mau kalau ini parpol semua bisa melakukan itu ke depan kayaknya kita akan bisa dapat dukungan dari spirit dari parpol untuk ikut membantu perbaikan dari sisi tata kelola nah ini saat kita menyatakan sudah meratifikasi konvensi BBB melawan korupsi itu memang kalau kita potret banyak sekali kekurangan-kekurangan kita dari sisi regulasi jadi betapa kalau kita itu melihat Amerika melihat Inggris melihat Korea melihat Singapura betapa mereka efektifnya dalam konteks membangun tata kelola memidanakan melakukan aset recovery itu karena dari sisi regulasi mereka lumayan lengkap setelah kita lakukan ratifikasi kita tahu gap-nya di mana satu aturan pemidanaan swap orang asing itu kita belum ada illicit enrichment memperkaya diri sendiri di Amerika itu dipidana memperdagakan pengaruh yang kasusnya Luzfi Hasan Niska itu sebetulnya di proses peradilan enggak ada jejak itu hanya bluffing dari pimpinan KPK untuk menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Luzfi Hasan Niska itu kategorinya adalah memperdagangan pengaruh tapi dalam proses pemidanaan enggak ada jejak seperti dan korupsi sektor swasta juga hampir seluruh negara sudah ngatur di Indonesia kita juga belum diatur yang kedua sebetulnya ada salah satu rekomendasi dari PBB untuk menghilangkan unsur kerugian negara di pasal 2 dan pasal 3 ini sebetulnya menjadi problem latent di Indonesia karena dengan unsur kerugian negara itu sepertinya penegak hukum itu hanya nunggu di dapur dan tidak cerdik tidak smart lembaga pengawas juga seperti itu dan yang yang agak mengkhawatirkan itu apapun yang dalam konteks itu merugian negara itu dianggap bidana sehingga modern investigasi atau kalau dalam konteks PBB disebut dengan speksial investigasi teknik itu itu tidak dibangun di Indonesia karena terjebak di dalam kerugian negara di pasal 2 dan pasal 3 undang-undang CDK mekanisme penangan kasus korupsi ini juga sebetulnya sudah mulai banyak perbaikan itu terus menerus diefektifkan pembatasan kasus kedalwarsa nah ini ada definisi yang perlu diperbarui karena kalau di internasional kedalwarsa itu dihitung setelah kasus itu ditemukan tapi kalau di Indonesia kedalwarsa itu terjadi setelah kasus itu terjadi jadi kalau Edith Tansil itu ketemunya setelah 21 tahun setelah kasus ya kedalwarsa tapi kalau di internasional ditemukan setelah ditemukan baru dihitung mundur menjadi kedalwarsa juga kerjasama internasional kita terkait dengan mutual legal assistance juga banyak menjadi masalah dan yang terakhir juga PBB mendorong untuk pembaruan terkait dengan undang-undang istradisi undang-undang hasil recovery undang-undang pengadaan barang dan jasa undang-undang standar laporan keuangan dan lain-lain jadi ini gap yang sebetulnya kalau kita dorong terus-menerus itu akan lebih mengefektifkan kerja-kerja antar anti korupsi secara domestik mas kok sebenarnya waktunya habis tapi saya kasih tambahan tiga menit mas kok oke saya mau nyoba ini KPK harus mati ini sebetulnya kenapa KPK harus mati dalam perspektif koruptor itu karena yang pertama KPK mengambil menu favorit koruptor yaitu ekstrakti industri tadi yang kedua KPK terserang dianggap mempersulit pendanaan politik yang berasal dari oligarki dan yang ketiga KPK terlalu berani ini mungkin akan saya sepintas saja serangan-serangan KPK itu sampai satu, dua, tiga selamat karena apa itu dulu KPK diserang dari luar tapi begitu KPK diserang dari dalam ya kita saat-saat sekarang menjadi habis saya bayangkan ke depan ini masa depan KPK itu agak suram apa usulan kita kalau KPK benar-benar lumpuh itu usulan kita sebetulnya merubah konsep bergantung tidak bergantung kepada birokrasi tapi tergantung bergerakan masyarakat yang terstruktur mengkritisi sisi dampak korupsi dibandingkan output dan outcome membangun kompetensi dari masyarakat sipil dan lain dan sebetulnya yang saya ingin usulkan itu adalah mendorong pelibatan masyarakat sipil untuk menerapkan open government inisiatif satu apa dorong transparansi dan akutabilitas di sektor swasta misalnya melakukan improve whistleblower system di area pajak dan korporasi transparansi BO dorong transparansi di industri struktif mendorong penanganan kejahatan korporasi dengan lebih tegas yang kedua juga kita mendorong transformasi digital dan open data terus memelihara kepercayaan publik melalui data yang bisa di sharing dan diakses transformasi pelayanan publik melalui pelayanan digital akses informasi pemerintah pusat dan daerah penguatan pada KIP dan efisitas PPID lebih memahami terkait hak kebebasan akses informasi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah pusat dalam mengeluarkan data integritas serta publik itu juga terus didorong diantaranya adalah penguatan partai politik dan sistem elektoral perlu dibuat nasional konsensus terkait dengan integritas open contracting yang sudah dilakukan terus dilakukan monitoring dan yang terakhir yang mau kita sampaikan harus diperluas partisipasi dan komunikasi publik dua arah kita tidak hanya memperkuat wasdog nya tapi kira-kira juga kita dorong pemerintah DPR memperkuat mekanisme mekanisme penyerapan aspirasi publik dan yang terakhir adalah meningkatkan petal disipasi publik di proses musrembang des musrembang cam musrembang dan musrembang jadi kira-kira ke depan kayaknya sekoci-sekoci perlu dibangun gitu kalau KPK ambruk sehingga tujuan korupsi tujuan cita-cita korupsi itu tetap bisa digerakkan walaupun tanpa KPK kira-kira itu Mas Yogi ayat berkata wassalamualaikum wakmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Koko panjang lebar luar biasa diawali dengan mempresentasikan tiga kasus yaitu Gubernur Kaltim Buol sama Palalawan tetapi banyak temuannya mulai dari beneficial ownership sampai kemudian bicara juga tentang perusahaan cangkang sampai di akhir yang paling kemudian perlu digarisbawahi kenapa kemudian oligark bermaksud untuk membuat KPK mati karena ada tiga faktor kalau menurut Mas Koko yang pertama adalah karena KPK mengambil menu favorit oligarki atau korutor yang kedua mempersulit pendanaan politik yang berasal dari oligarki dan yang ketiga KPK terlalu berani di akhir tadi Mas Koko menyampaikan beberapa usulan-usulan termasuk Open Development Initiative dan lain-lain banyak sekali disampaikan oleh Mas Koko nah Bapak Ibu sekalian sebelum ke narasumber yang kedua saya ingin ingatkan bahwa jika hendak bertanya silahkan untuk mengetik di chat atau silahkan untuk tekan panel Q&A cuma mungkin untuk panel Q&A jangan menggunakan fasilitas anonimus supaya kemudian kita tahu dan silahkan untuk menuliskan nama Bapak Ibu atau kawan-kawan sekalian berikutnya informasi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa webinar ini juga dilipus secara live streaming di channel YouTube Publish What You Pay jadi bisa sekalian juga ditonton di channel YouTube tersebut pada hari yang sama dan berikutnya saya tidak mau berlama-lama saya akan langsung mempersilahkan Ibu Hania Rahma untuk menyampaikan presentasinya silahkan Bu baik terima kasih Mas Arief untuk waktunya saya langsung saja ya saya start screen oh oke di sana oke gak apa-apa dibantu sama host ya baik oke sesuai pesanan dari saya akan coba membahas ya berbeda mungkin dari Pak Koko yang memang berada dalam internal KPK ya jadi saya akan coba membahas diskusi berdiskusi tentang resource curse kaitannya dengan korupsi lalu kaitannya juga dengan state capture khusus di sektor tambang ya terutama Minerva next oke saya coba mau mengingatkan bahwa bagaimana peran natural capital itu dalam kehidupan kita ya jadi natural capital itu dalam proses penumbuhan kinerja pembangunan yang berkelanjutan itu berada dalam pada bagian yang bawah ya itu sebagai fondasi dari munculnya atau terciptanya kinerja dalam dimensi sosial dan ekonomi gitu jadi natural capital adalah sumber dari terwujudnya kinerja dalam sosial dan ekonomi jadi tidak bisa kita tidak bisa hidup tanpa natural capital nah isu strategis juga dalam natural capital itu meliputi air, hutan, laut, mineral dan lain-lain yang kita tahu semua bahwa SDA kita sangat kaya dan isu SDA itu bukan hanya selama ini bukan hanya untuk sebagai persoalan ekonomi atau sekedar untuk menarik investasi tapi juga isu SDA itu lebih dari itu jadi buku karangan Partimor ini mungkin bisa kita pelajari kita bisa baca bahwa natural capital itu juga berkaitan dengan keamanan ke tanah nasional bahkan juga kedaulatan negara jadi temuan PBB juga banyak konflik berdarah di berbagai negara itu juga sumbernya dari konflik sumber daya alam rebutan sumber daya alam nah di Indonesia di daerah ini juga banyak terjadi konflik yang terkait dengan rebutan sumber daya alam nah ini konflik bisa horizontal bisa vertical ini banyak terjadi bahkan hari-hari terakhir ini kita tahu di Kenipan di Sambihe dan lainnya itu juga konflik dalam kaitannya dengan sumber daya alam next nah ini review saja bahwa sektor pertambangan itu dalam perekonomian Indonesia masih memberikan kontribusi yang cukup besar ya 8% kalau dari sektor pertambangan saja lalu ditambah dari sektor perhutanan ditambah dari sektor perikanan itu mungkin sekitar 11% belum lagi dari industri pengolahan yang berbasis tambang baik itu migas maupun pengolahan non-migas terutama Butobara jadi dan dari sektor pertambangan sendiri memang migas masih memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB nasional setelah itu Minerba Minerba ini mungkin kita tahu yang paling banyak itu adalah batubara dan mungkin setelah itu emas dan emas diantara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu Kalimantan Timur itu menyumbang PDB sektor pertambangan nasional itu paling besar setelah itu ada Aceh ada Riau ada Papua dan lain-lain jadi memang daerah-daerah yang biasanya menguasai sumber daya alam pertambangan itu yang memberikan kontribusi besar sementara kehutanan dan perikanan walaupun itu sebenarnya juga besar tapi karena yang dihitung cuma jumlah di dalam PDB cuma jumlah kayunya saja jumlah ikannya saja tidak termasuk jasa-jasa sumber daya alam yang lainnya jadi memang terlihat kecil oke next oke nah kemudian apakah sumber daya alam yang ada di daerah yang dimiliki kemudian memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan gitu ya lalu juga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah ya mewujudkan well-being di sana jadi apakah itu terjadi atau tidak gitu jadi ada penelitian yang pernah saya lakukan yang mencoba mengaitkan antara ketergantung tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya alam baik ketergantungan dalam ekonomi yang diukur dalam PDRB perkapital maupun ketergantungan fiskal yang diukur dari dana bagi hasil sumber daya alam itu ternyata tidak menjamin bahwa daerah tersebut memiliki kinerja yang juga paling baik gitu ya jadi kelihatan disini bahwa Kaltim Kaltim kita lihat memang dia memang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang paling besar diantara profesi lainnya setelah itu Papua Barat Papua Riau dan lain-lain ini diukur dari indeks ketergantungan yang diukur dari perkapital bukan dari nilai nilai nominal nilai totalnya jadi kalau kita hubungkan ini dengan indeks pembangunan daerah berkelanjutan kita lihat bahwa daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya pambang itu justru memiliki indeks pembangunan daerah berkelanjutan yang lebih rendah kecenderungannya seperti itu kita lihat seperti ini nah lalu kemudian dari indeks indeks kutukan sumber daya alam atau regional natural resources indeks ini di Indonesia yang coba saya ukur menunjukkan bahwa daerah-daerah yang tadi yang ada di sini Kalimantan Papua Barat Papua Riau Aceh dan Puan Riau serta Kalimantan Selatan ini memiliki atau menghadapi tingkat atau derajat kutukan sumber daya alam yang paling besar juga artinya bahwa daerah-daerah kutukan sumber daya alam ini belum cukup mampu untuk memberikan tingkat sejahteraan yang seharusnya bisa dilakukan oleh mereka jadi daerah-daerah yang mengalami resource gas ini secara relatif dia memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi IPM indeks pembangunan manusia yang relatif rendah tingkat pengangguran yang relatif tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang yang apa yang naik turun ya yang naik turun jadi tidak tergantung dari harga pergerakan harga tambang itu sendiri lalu ketimpangan pendapatan yang relatif besar serta kualitas lingkungan yang relatif buruk dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak mengalami resource gas lalu next kenapa bisa terjadi resource gas di daerah-daerah yang kaya tambang tersebut nah ternyata korupsi tingkat korupsi yang tinggi dan rendahnya integritas kepala daerah itu menjadi necessary condition bagi terjadinya natural resources terutama di 10 daerah kaya tambang nah saya coba mencari data bahwa jumlah daerah atau apa kepala-pala daerah yang selama ini terlibat kasus korupsi sumber daya alam baik ini hanya yang saya masukkan disini hanya gubernur dan bupati tidak saksak atau pejabat-pejabat di bawah itu jadi jumlah kepala daerah yang bersatus koruptor itu memang paling banyak di provinsi yang mengalami resource curse yang tinggi nah sebagian besar itu korupsinya adalah korupsi di sektor sumber daya alam terutama di tambang jadi di Kaltim tadi ada 6 di 6 ini periode sampai 2018 tapi 2000 ke sini mungkin masih banyak lagi ada Riau 6 Sulawesi Tenggara bahkan Sulawesi Kemupi pasti akan naik karena baru-barusan juga ada dari dinas dinas SDM provinsi itu juga kena kasus lalu Papua Sumsau dan Aceh dan indeks ke integritas kepala daerah itu lebih rendah itu di daerah yang memang mengalami resource curse tinggi dan sebaliknya jumlah ASN yang berstatus koruptor itu terdapat juga di daerah-daerah lebih tinggi lebih banyak yang terjadi di daerah-daerah yang mengalami resource curse tinggi ini sebagian kasus ini tadi yang disebutkan oleh Pak Koko itu juga ada di sini jadi ini yang baru ini sebagian saja yang coba saya ada khusus sumber daya alam di luar yang lain-lain mungkin saya coba mereview sedikit di sini banyak akademisi tapi sedikit saja teori dibalik korupsi sumber daya alam ini jadi memang prakondisi korupsi terdapat sumber daya alam itu ada tiga hal yang pertama adalah adanya rente atau resource rente yang kedua adalah authority lalu yang ketiga adalah opportunity walaupun opportunity itu bisa diciptakan melalui state capture nanti yang saya coba saya diskusikan dampak dari rente sumber daya alam ini ini dilakukan itu dengan menggunakan sumber daya publik tadi Pak Koko juga sudah menyampaikan untuk penguasaan kekuatan penguasaan kekuatan itu tadi ini ada jurnal yang menarik yang terkait dengan intervensi korupsi dan state capture disitu disebutkan juga bahwa ada keterhubungan gitu ya antara dunia usaha dengan negara yang kemudian menciptakan korupsi-korupsi politik di dalam termasuk di sektor sumber daya alam nah adanya rente ini rente seperti sumber daya alam ini yang cukup besar itu justru yang memicu adanya perilaku rentaking merusak kualitas kelembagaan politik tadi ya karena itu menggiurkan sekali untuk apa untuk di di korupsi ya dan meningkatkan kecenderungan korupsi gitu jadi nah konsekuensinya memang jadi perekonomian seharusnya mungkin kita sudah menjadi negara yang lebih maju dari yang sekarang tapi ya sehingga kita masih seperti ini next nah saya coba juga review sedikit mengenai sumber daya alam melalui state capture dan political corruption dan oligarki disini nah oligarki tadi juga Pak Koso sudah mengingatkan betapa oligarki itu bisa menguasai sumber daya alam ya dengan begitu mudahnya dengan cara menuduhi jabatan-jabatan tinggi baik di pemerintahan ya di pemerintahan baik dari legislatif eksekutif didikatif sekarang ini kan bergeser ya jadi oligarki yang dulu mungkin banyak di pusat sekarang juga banyak sekali di daerah dan itu juga pusat dan daerah juga mungkin mereka berkong-kalingkong bersama untuk mengkorup ya mengkorup sumber daya alam kita nah jadi kenapa masalahnya adalah para penguasa itu memanai kuasaan itu sebagai bahwa dengan berkuasa adalah artinya dengan sangat mudah itu memiliki akses terhadap untuk memperoleh rente sumber daya alam yang sangat besar itu dan ini tadi memang menarik tadi apa yang Pak Koko bilang bahwa ini keterkaitannya dengan politikal apa institution yang memang sangat lemah di kita next oke lalu mengapa state capture itu sangat berbahaya gitu apa yang ditakutkan yang pertama memang sektor sumber daya alam itu paling mudah gitu dijadikan sumber rendangan politik kenapa karena ya besar gitu sekali keruk itu uangnya cukup banyak dibanding apa bisnis-bisnis yang lain gitu makanya banyak petinggi partol itu yang punya bisnis tambang walaupun kita gak pernah nama mereka banyak tersembunyi ya karena apa mereka hanya sebagai TP gitu nah itu yang tidak yang transparansi itu yang tidak ada sehingga kita tidak tahu tapi bisa diinvestigasi ya karena sudah dilakukan juga oleh beberapa teman-teman di apa di jaringan advokasi tambang itu yang berhasil dan menginvestigasi siapa-siapa saja dibalik state culture corruption ini jadi pengusaha tambang itu kebanyakan memang lahir dari musim padat politik dan mereka berada di lingkaran calon-calon kepala daerah calon-calon presiden gitu ya yang bertarung di pilpres dan pilkada gitu karena memang ya itu tadi karena memang paling mudah dijadikan sumber pendanaan politik dan saya pernah dengar dari Pak BW bahwa sektor tambang itu paling aman dikorupsi kenapa? bukan karena apa-apa karena penanganan perkahanya katanya relatif sulit gitu dibanding perkara korupsi yang lain gitu dan yang yang pasti korupsi tambang itu bisa berbahaya karena korupsi di SDA itu baru bisa berhenti ketika sumber daya itu habis dia tidak akan berhenti sebelum sumber daya itu habis gitu jadi berbeda dengan korupsi di APBN di pengadaan barang dan jasa yang ada yang uangnya hanya ada di anggaran itu aja gitu jadi kalau sumber daya alam kita nggak pernah tahu ada di dalam itu ada berapa nah itu sampai habis mereka nggak akan berhenti makanya Omnibus Law itu sepertinya mengakomodir itu nah mantan Bupati Kukar itu kita bayangkan dia bisa menerbitkan 254 dari total 654 izin tambang di Kabupaten Kotaikan Tanegara itu ini berita sebagai persiapan Pilgub tapi sebelum masuk Pilgub keburu udah kena OTT nah jaringan ini contoh saja jaringan politik tambang begitu melibatkan banyak pihak bahkan disini ada melibatkan juga apa disini KPUD Komisi Pemilihan Umum ya daerah nah ini jaringan ini baru di satu kawupaten salah satu kawupaten yang cukup penghasil tambang terbesar juga di Kalimantan Timur ya dan ini banyak sebenarnya jaringan-jaringan oligarki seperti ini di daerah-daerah lain gitu bahkan mungkin kalau disini hanya jaringan oligarki yang ada di daerah mungkin saja ini terhubung juga dengan oligarki yang ada di di pusat next nah bagaimana dengan state capture yang ada di dalam undang-undang cipta kerja khususnya di sektor tambang minerba jadi konflik kepentingan ini memang sangat tinggi jadi aktor-aktor yang terlibat dalam baik dalam penyusunan maupun pembahasan proses yang cukup panjang di undang-undang cipta kerja itu itu kebanyakan itu juga memiliki relasi apa dengan bisnis pertambangan gitu baik relasi yang langsung maupun yang tidak langsung jadi dia ada di posisi pemilik ada di posisi komisaris ada di posisi direksi gitu ya jadi ini hasil investigasi yang dilakukan oleh JATAM sebelum pada saat undang-undang cipta kerja ini masih dalam proses pembahasan nah state capture yang terjadi dalam undang-undang cipta kerja ini memunculkan banyak pasal-pasal kontroversial yang justru di tengah rai itu memberikan banyak keuntungan pada oligarki tambang ini ada di dalam buku ini itu diuraikan bagaimana disebutkan diuraikan juga disebutkan juga siapa-siapa saja para para aktor penting di pusat ya maupun suara baik swasta maupun yang sekarang aktif dalam pemerintahan itu yang terlibat dalam state capture corruption dalam undang-undang cipta kerja ini ini ada silakan kalau mau di download ini ada di sini semua apa jaringan-jaringan yang apa orang-orang yang terlibat dalam ini berikut perusahaannya siapa saja itu ada di sini semua jadi memang begitu besarnya state capture dalam undang-undang cipta kerja tambang Minerva ini dalam upaya untuk memperkaya diri pribadi dan juga kelompok-kelompok politiknya next nah ini sedikit dari beberapa pasal kontroversial di sektor pertambangan saya menyoroti yang terakhir misalnya yang pengenalan royalti 0% karena ini memang kalau yang lain memang ada di undang-undang nomor 3 2020 tentang Minerva karena undang-undang ini juga mencuri start ya sebelum undang-undang cipta kerja itu diundang akan disahkan jadi di cipta kerja sendiri cuma ada satu pasal ini yang kemudian terkait langsung dengan tambang batu barat tapi sisanya memang sebenarnya sudah curi start di undang-undang 3 jadi revisi dari undang-undang 9 tahun tahun 2009 2009 nah ini yang terkait dengan royalti misalnya bahwa royalti 0% itu diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan filirisasi batu bara jadi bayangkan kalau perusahaan besar selama ini hanya menguruk batu bara untuk menyetorkan royalti ketika ini diberlakukan undang-undang ini cipta kerja diberlakukan royalti itu akan hilang karena perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan filirisasi batu bara baik gasifikasi RICAT lalu DME dan lain-lain nah ini juga sebenarnya kejahatan terhadap alam jadi di undang-undang 3 2020 rasal 47 itu disebutkan bahwa jangka waktu itu 30 tahun memang jangka waktu izin pertambangan tapi disitu disebutkan juga bahwa 10 tahun ada jaminan perpanjangan dari 30 tahun tadi 10 tahun setiap kali perpanjangan tapi tidak disebutkan berapa kali perpanjangan maksimum berapa kali perpanjangan jadi ya sampai habis sumber daya alam mungkin ini akan terus bisa diperpanjang nah ini mungkin ini akan bahaya tadi karena sumber daya alam akan terus dikeruk sampai habis jadi korupsi juga bisa dilakukan sampai sumber daya alam sampai tambang itu habis dan ketika ini reality 0% ketika hampir semua perusahaan batubara kemudian melakukan hilirisasi kita tahu bahwa DBH SDA yang menjadi sumber sumber penerimaan daerah terutama di daerah-daerah yang kaya tambang betubara itu juga akan pasti akan drop jadi daerah tetap dikeruk tetap dikeruk sumber daya alamnya tetap lingkungan kerisakan lingkungannya juga mereka alami tapi royaltinya mereka nggak dapet oke next nah dampak buruk korupsi saya ingatkan 3 menit lagi Mbak Hania ya oke dampak buruk korupsi sumber daya alam ini tadi ya bukan hanya di ekonomi tapi ada resiko lingkungan karena berupa rusaknya ekosistem dan menurunnya jasa ekosistem karena kita ketika kita ambil tambangnya yang rusak yang hilang bukan ambangnya saja gitu tapi adalah ekosistemnya itu juga akan rusak nah lalu hilangnya kedaulatan negara ya karena sektor tambang dikuasai oleh asing hilangnya hak hidup warga ini juga penting yang tinggal di kawasan lingkar tambang mereka mengalami rusaknya sumber-sumber kehidupan yang mereka andalkan dari alam lahan air dan lain-lain yang selama ini menjadi sumber ekonomi warga atau sumber kehidupan warga juga konflik selahan ya terkait kegiatan penambangan itu juga banyak sekali dan juga yang penting adalah hilang rasa aman karena lokasi tambang itu banyak sekali terutama batu-bara yang berdekatan dengan kawasan pemukiman dan lubang bekas tambang itu yang tidak direklamasi jadi banyak sekali yang terban yang dipetenggelam dalam lubang bekas tambang next nah ini desir passion policy saya coba mencoba mau mengingatkan saja bahwa PNP-PSDA itu menjadi sumber penerimaan negara yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun artinya apa bahwa ekstraksi juga yang akan dilakukan secara perlebihan karena yang dikejar adalah target penerimaan negara sehingga berdampak berpotensi berdampak pada perusahaan lingkungan yang lebih besar nah insentif kemudian perizinan untuk investasi di sektor SDA ini banyakan berdali pada pertumbuhan ekonomi jadi investasi untuk tapi melupakan bahwa sektor SDA itu adalah masuk dalam kelompok resiko tinggi yang terutama terhadap lingkungan belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup di daerah-daerah yang ekonominya tergantung pada SDA artinya yang kaya tambang itu relatif lebih rendah dari daerah lainnya ini juga penting bahwa under valuation terhadap natural capital karena selama ini natural capital dihitung apa sumber daya alam tambang itu royaltinya hanya dihitung berdasarkan use value-nya untuk penatapan resource rentek kompensasi terhadap kerusakan lingkungan itu tidak diperhitungkan sehingga sebenarnya nilai sebenarnya dari kerugian hilangnya sumber daya alam tambang itu itu lebih besar dari yang dihitung selama ini ini kebijakan yang mendesak menurut saya jadi membuat peta evaluasi kekayaan alam untuk bisa menentukan nilai aset alam baik market maupun non market value sehingga besaran resource royalti dan lain-lain itu harusnya menginternalisasikan nilai kompensasi dari kerusakan lingkungan akibat ekstraksi lalu menetapkan skema insentif dan insentif yang rasional jadi misalnya dalam transfer ke daerah mungkin bisa diperhitungkan bahwa diakai ini bisa diberikan untuk daerah-daerah yang memang melakukan perlindungan terhadap lingkungan lingkungan hidupnya lalu menetapkan natural capital sebagai aset negara bukan sekedar bahan baku bagi industri tapi sebagai aset negara dan menetapkan perusakan alam itu yang dilakukan oleh korporasi karena reklamasi tidak dilakukan dan lain-lain itu sebagai bentuk kejahatan terhadap alam yang terakhir adalah menghilangkan gain trade melalui natural resource fund yang kita juga belum pernah pikirkan selama ini ini gunanya untuk keberlanjutan sumber alam untuk kerasi di masa datang mungkin slide berikutnya slide terakhir mungkin ya mudah-mudahan nah ini pembelajaran saja dari runtuhnya peradaban peradaban di pulau di Easter Island ini runtuh juga karena keseraktahan melakukan ekstraksi berlindungan terhadap sumber daya alam deforestasi yang semakin besar sehingga mereka justru kehilangan apa hewan-hewan yang bisa mereka konsumsi ya dari ayam hewan yang hidup di hutan karena hutannya sudah di di debang ya dan sehingga menimbulkan kelaparan akhirnya ada terjadi kanibalisme di sana lalu juga di peradaban maya yang juga runtuh ya hancur karena ini juga sama ya ekstraksi sumber daya alam lahan yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan banjir dan kekeringan begitu pun yang terjadi di peradaban angkor wat yang ada di Kamboja itu juga terjadi karena eksploitasi hutan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan banjir dan kekeringan yang sini berganti kemudian meruntuhkan peradaban di sana itu ini sekedar pengingat bahwa kita jangan sampai berada pada posisi peradaban seperti ini karena kita terlalu semangat untuk investasi dan meningkatkan petuguhan dengan berbagai cara sehingga kita merupakan bahwa alam itu adalah sumber kehidupan kita tanpa alam berarti kita akan mati semua itu saja dari saya semoga bisa membuka diskusi dengan semuanya terima kasih baik terima kasih Mbak Hania tadi catatannya cukup sangat banyak sekali tapi saya hanya sedikit saja coba akan meng-capture yang pertama adalah kalau naturalization itu seringkali menjadi sumber konflik sementara kemudian sektor pertambangan dalam ekonomi Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat besar namun ada beberapa catatan yang luar biasa pertama ini dikenal dengan kutukan sumber daya alam jadi satu wilayah sumber daya alamnya sangat kaya tetapi IPM-nya rendah pertumbuhan ekonominya rendah pengangguran juga tinggi dan ketimpangannya juga sangat mencolok nah itu 10 daerah yang kaya akan tambang bahkan beberapa kepala daerah yang menjadi koruptor itu adalah di daerah-daerah yang justru kemudian kaya akan sumber daya alam tadi juga bicara masalah rente dan lain sebagainya terus sempat juga meninggung ijon politik tambang ada state capture terutama menyakut dengan masalah omnibus dan lain sebagainya dan di akhir tadi bicara masalah dorongan ya ada peta valuasi kekayaan sumber daya alamnya terus ada skema insentif dan disinsentif terus menjadikan natural resources sebagai aset negara kira-kira di slide terakhir bahannya mengajak kita untuk belajar dari peradaban-peradaban yang sudah punah kira-kira begitu nah berikutnya saya ingin ke mas Faisal Basri silahkan mas Faisal Basri saya gak mau berlama-lama waktu ada tempat dipersilahkan terima kasih mas Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Mbak Hania Mas Koko Mbak Mariati teman-teman GAK dan Publish What You Pay dan rekan-rekan peserta semua saya akan cepat saja saya ingin sekedar memulai dari definisi apa sih namanya grand corruption itu ya jadi dia adalah penyalahgunaan kekuasaan di level tinggi jadi bukan di kelas bawah gitu ya yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang menyebabkan apa ya derita yang meluas kepada individu maupun masyarakat dan seringnya tidak dihukum jadi terbebas dari jerat hukum gitu nah ini yang yang tadi sudah ditunjukkan dengan luar biasa oleh Mas Koko dan Mbak Hania otoritas otoritas domestik itu bisa karena mungkin sering tidak bisa atau tidak punya willingness gitu ya untuk membawa grand corruption ini untuk menegakkan keadilan nah jadi ini standar nah saya ingin menunjukkan kira-kira petanya seperti apa ya nah di kita ini rada lengkap gitu kalau ini sudah lama ya yang namanya sogok segala macam tapi perhatian kita ini di tiga yang lain jadi ada political patronage sebagai sumber dari korupsi itu dan instrumennya adalah elit hegemoni jadi bentuknya collusion dan nepotism jadi blur boundaries antara state dengan society private dan public itu tidak jelas nah di disini kita rame disini juga rame ada namanya sorry disini ada yang namanya mafia dan faksionalisasi gitu ya dan disini organize sistem corruption gitu jadi ada elite control government governmentnya dikendalikan oleh segelintir orang ya dan kemudian terjadi eksploitasi ekonomi dan monopoli over patronage perspektif yang hampir sama kita lihat grand corruption itu dipatri lewat aturan jadi pelegalan atau membuka jalan yang leluasa lebar gitu untuk terjadinya korupsi lewat proses legislasi ya proses legislasi disini melibatkan tipe government resources government policies and regulations jadi sumber daya alam kan dapat konsesi dapat lisensi gitu ya nah lisensi ini diligalkan di dalam undang-undang yang punya dari kontrol itu ya presiden namanya juga grand corruption ya presiden atau menteri atau legislator dan top department birokrat kemudian ini contracting biasanya infrastruktur saya akan cepat saja Bu Hania tadi sudah sampaikan tentang PNBP walaupun berusaha dinaikkan tapi makin lama PNBP ini kecenderungannya makin turun makin tidak bisa bukan makin turun maunya pemerintah tapi makin tidak bisa digali karena banyaknya korupsi tadi ditambah kebijakan-kebijakan misalnya royalty 0% kalau diolah dan macam-macam gitu ya nah kita lihat ada kecenderungan menurun ini di Minerba di Tambang kehutanan justru naik nah ini yang kita takut kan hutan dijadikan kawasan bisnis dan itu sekarang merambah ke elit-elit kekuasaan ya siapa namanya Tumakes itu yang sekarang jadi pengawas apa namanya pengawas lembaga keuang lembaga investasi Indonesia atau INA kemudian dia dapat konsesi di Labuan Bajo dapat konsesi atas nama lingkungan hutan kota ya David Mekes itu ketua tim percepatan ekowisata gitu-gitu jadi dia ada di pemerintahan dia juga pelaku gitu nah ini banyak kegiatan-kegiatan presiden itu di restoran dia pelataran grup itu dia juga punya di Borobudur pokoknya atas nama budaya atas nama merawat lingkungan tapi dia mengeruk rente yang besar sekali lokasi-lokasinya sangat 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 premium ya jadi kita lihat disini penerima negara makin jebol dari segi PNBP saja penerima negara bukan pajak itu yang pertama kemudian kalau kita lihat kan undang asing undang asing kita lihat ini yang paling banyak Singapura yang paling banyak Singapura itu tahun 2020 34% nomor dua sekarang Cina 16,9% jadi ini kan kita bicara grand corruption yang untung sedikit yang rugi rakyat banyak jadi bukan 10-20 orang yang dirugian tapi rakyat banyak skalanya nasional nah kita lihat misalnya ini sorry ini ini harusnya belakangan tapi nanti saya lanjutkan ke sini nah kemudian pajak pajak kita kan mengalami kemerosotan terus tadi penerimaan negara bukan pajak sekarang pajak pajak kita mengalami kemerosotan terus nah kemerosotannya karena apa antara lain karena pertambangannya makin jebol kita lihat sektor pertambangannya teks koefisiennya tinggal 0,66 lihat tinggal 0,66 yang merah di paling atas merah itu 0,66 artinya dia meningkatkan nilai tambah karena pajak berbasis nilai tambah tapi pajaknya hanya bisa diambil 0,66 dari yang harusnya setidaknya satu kalau sektor keuangan itu tiga jadi kalau sektor keuangan naik 1% di PDB pajaknya naik tiga tapi kalau di pertambangan nilai tambahnya naik 10% ini pajaknya cuma naik 6,66% karena ini ada korupsi dan ada fasilitas yang membebaskan pajak dan sebagainya itu dan ini kecenderungannya turun jadi pada tahun 2012-2016 sektor pertambangan itu masih koefisiennya masih di atas satu jadi masih lumayan bagus 1,4 nah sekarang 0,66 jadi jelas di era lima tahun terakhir ini sektor pertambangan semakin dikeruk dan masalahnya bagi masyarakat dan negara makin turun nah ini akibatnya tax ratio turun terus tax ratio turun terus mencapai level terendah sepanjang sejarah kita tax ratio kita itu nomor 127 dari 140 negara di dunia kita di sini yang merah itu jadi ini luar biasa sementara kebutuhan kita untuk mengetaskan orang miskin meningkatkan pembangunan daerah kan meningkat belanja tidak mungkin bisa kita turunkan tapi penerimaannya turun terus rasionya rasio penerimaannya turun terus ya akibatnya kan harus utang nah kemudian investasi sudah jadi berhala investasi naik tapi hasilnya sedikit karena dikorupsi juga jadi kalau di Indonesia misalnya bangun satu kilometer jalan butuh modal 50% lebih banyak sekarang 5 tahun terakhir daripada sebelum-sebelumnya ini 6,5 sekarang ya di era Jokowi di era-era sebelumnya cuma empatan sekitar 4 gitu jadi 50% lebih banyak modal karena apa karena embernya bocor gitu masukkan air bocor masukkan air bocor itu dan bocornya kian hari kian banyak dan kebocoran di kita tertinggi di ASEAN jadi investasi di kita sebetulnya sudah besar ya dari segi persen dari PDB kita lebih tinggi dari negara berpendapatan menengah bawah dan atas nah tapi tidak berkualitas investasinya 3 per 4 berupa bangunan karena ini yang paling mudah dikorupsi selain sumber daya alam hanya 10% saja berupa mesin walhasil apa ya belanja kita makin banyak dibiaya dari utang nah kalau makin sulit berutang jalan pintasnya adalah naikkan pajak yang semakin membebani rakyat yang mayoritas hidup pas-pasan sementara orang-orang kaya si oligark itu diberikan keringanan pajak terus-menerus dari omnibus tarif pajaknya dipangkas dari 25% menjadi 22% tahun lalu dan tahun depan itu 20% saja kalau gue publik 17% sama dengan Singapura hebat nah kemudian semakin tinggi tingkat korupsi rezim perpajakannya kayak negresif seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah belakangan ini berinisiatif untuk mengenakan pajak buat sembako persalinan dan pendidikan jadi makin regresif siapa saja pukul rata gitu ya sama jadi betul-betul ini sudah berwujud grand corruption padahal beban pajak semakin berat buat rakyat padahal 52,8% rakyat Indonesia itu masih insecure jadi per orang pengeluaran per kapitanya cuma 25 ribu kira-kira 25 ribu jadi apa yang bisa didapat dari 25 ribu dari satu rumah tangga misalnya dua anak jadi 4 100 ribu 4 kali 25 100 ribu 100 ribu sehari waduh insecure lah pasti dia tidak dianggap miskin tapi dia insecure ada 52,8% nah kemudian oke buat tenaga kerja sekarang Cina jadi primadona investasi di Indonesia Cina itu sumbangan terhadap investasi total luar negerinya 10% tapi share terhadap pekerjanya 36,2% jadi workers coefficient nya 3,4 kasarnya gitu untuk gampangnya dia bawa investasi satu tapi bawa pekerjanya 3,4 kalau investasi dari Singapura cuma bawa 0,1 di Jepang 0,9 rata-rata 0,0 gitu ya agak banyak sedikit tapi di bawah separohnya dari China adalah Korea jadi investasi dari China itu gak gratis mereka melebihi proporsional membawa pekerja-pekerjanya nah jadi dari pajak tidak dari pekerja juga begitu dan dari macam-macam gitu ya nah sekarang ingin saya share yang paling paripurna ini smelter nickel ini nickel kita cadangannya terbesar di dunia produksinya kira-kira 60,9 ribu ton nah ini saya lewati deh angka-angka artinya saya ingin mengatakan sama dengan teman-teman yang lain yang saya sampaikan ini bukan halusinasi saya ini semua didasarkan pada data gitu ya saya harus lebih cepat dalam kali ini data-data semua tapi kuncinya disini adalah bahwa oke China datang bikin smelter mereka cuma pinjem lokasi Indonesia mengeruk kekayaan alam Indonesia kemudian mereka bawa pulang hasilnya gak bayar pajak karena dapet teksolide dan macam-macam itu nah kalau teman-teman ingin tahu berapa penerimaan depisa dari nikel yang diekspor itu tinggal kalikan saja harganya nah ini pohon industri jadi kita masih berkubang ditambang dan sedikit dismelter jadi belum prosesing untuk memperkuat industrialisasi di kita jadi istilahnya Indonesia itu pakai hilirisasi bukan industrialisasi tapi hilirisasi kan misalnya dari hilir sampai dari hulu sampai hilir nah kita masih 25% beranjak dari hulu jadi sebetulnya masih di hulu nah hampir seluruh produk hilirisasi diekspor terutama ke China jadi smelter China itu mendukung industrialisasi di China bukan di Indonesia karena produk yang dibutuhkan oleh industri di kita tidak 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 ada ini menopang industrialisasi di China memang terjadi peningkatan nilai tambah tentu saja dari biji ke produk smelter nilai tambahnya ada tapi 90% nikmati China Indonesia maksimum hanya 10% jadi apa bedanya dengan masa kolonial bentuk kolonialisasi baru lagi-lagi memperkokoh namanya grand corruption peningkatan ekspor yang dibanggakan pemerintah itu ekspornya meningkat 4 kali lipat tapi seluruh hasil ekspornya itu tidak masuk ke Indonesia uang hasil ekspornya bukan memperkokoh cadangan depis Indonesia karena ditaroknya di China dan di Singapura jadi kita dapat apa ya kerusakan lingkungan nah terakhir waktunya sudah hampir habis jahatnya mereka lagi kita lihat ini sekali lagi ini pakai data jadi yang menarik ini Luhut bilang akan kurangi tenaga kerja asing dari China karena kan kita protes terus ini tenaga kerja dari China Luhut bilang tenaga kerja China di Morowali itu cuma 3.500 dari total 50.000 ini bohong besar ya nih datanya ini setiap 3.500 sebulan itu jadi inilah pergerakan pengunjung asing yang datang ke bandara Samratulangi dan Ngurah Rai kalau Ngurah Rai kan biasanya untuk turis ya karena pandemi ke Ngurah Rai itu cuma belasan bahkan sempat cuma 2 dan bulan April cuma 9 orang nah lantas yang ke Samratulangi mau jadi turis kan gak mungkin kalau turis ya utamanya ke Bali jadi pekerja dari China lah sebagian besar atau hampir semua atau mungkin semuanya kalau CEO-nya itu pakai jet pribadi jet pribadinya nyewa kepada oligarch Indonesia yang punya jet juga jadi bulan April datang 2.685 bulan Maret 2.513 pokoknya ribu-ribuan terus dalam 3 bulan terakhir ini di era pandemi datangnya masih seperti ini coba ini kan udah kebangetan jadi bisa hampir bisa dipastikan yang datang ke Samratulangi adalah ke Morowali jadi mereka dari China naik pesawat charter lewat turun di Samratulangi dari Samratulangi pakai wings air itu dibawa ke 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 Morowali dan di Sulawesi tengah gitu nah karena kalau lewat Jakarta itu diramein terus ada demo terus gitu jadi mereka ke daerah yang senyap memangnya kita nih tol semua di mata Luhut Panjaitan yang cuma mengatakan 3500 oke Pak Luhut betul karena sebagian besar pekerja itu ya pekerja itu pakai visa bukan visa kerja jadi Pak Luhut pakai data visa kerja pakai visa kerja sedikit yang lain pakai visa kunjungan diakui sendiri oleh Luhut nih bahwa pekerja-pekerja yang datang ke Cina ini pakai visa kunjungan visa turis gitu ya bukan visa kerja jadi teruk nah akibatnya apa kalau seperti itu ini kata Luhut sendiri loh ini kalau visa kerja itu visa 311 312 kalau visa 211 ABC itu visa kunjungan namanya tidak untuk bekerja akibatnya apa pekerja dari Cina itu digaji tidak di Indonesia digajinya buat keluarganya di Cina jadi dia belanjanya no bisa dikatakan buat rakyat daerah kemudian setiap pekerja itu pekerja asing itu harus membayar 100 dolar kalau betul-betul statusnya pekerja ya 100 dolar per orang per bulan itu hilang semua tuh yang cuma 3500 yang Luhut Panjaitan bilang itu yang lain nggak bayar karena visa kunjungan kan tidak bayar kalau untuk turis kan tidak bayar jadi ini bu coba bayangkan bu grand corruption nya udah gila ini di selara segala penjuru jadi sekali lagi katanya bikin baterai litium omong kosong jadi mereka 90% produk melter itu adalah dalam bentuk NPI nickel peak iron bahan baku untuk memproduksi stainless steel atau apa ya baja tahan karat itu dan itu diekspor ke China dan ke daerah negara-negara lain jadi sampai sampai bulan Mei tadi kan datanya sampai bulan Mei saya monitor dari media itu masih terus berdatangan nah kata Luhut lagi ini pekerjanya tenaga ahli di Indonesia belum punya emangnya kita goblok ini ada salah satu perusahaan VDNI di Indonesia ini buka loongan kerja di China di website nya nah syarat minumnya SMP SMA dan sekolah teknik usianya di bawah 45 tahun gajinya di kisaran 7.000 yuan sampai 24.000 yuan jadi kira-kira 17 juta sampai 54 juta rupiah per tahun jabatannya apa pekerja bongkar muat koki pengemudi manajer gudang alistatistik montir operator antara lain jadi bohong lagi gitu bukankah ini mega corruption dan dibawa nih gak tau siapa yang bawa ini taipan-taipan smelter semua lengkap bertemu dengan presiden minta agar ekspor beginikannya dilarang supaya mereka dapat harga yang murah sekali oleh karena itulah mereka dengan suka cita memindahkan pabriknya di China ke Indonesia karena kalau pabriknya di China beli nikelnya di luar negeri misalnya harganya 80 di Indonesia cuma 40 bahkan cuma 20 luar biasa pokoknya nah jadi hilirisasi ini berbeda dengan industrialisasi ini saya lewati ini ada aturan-aturannya nah tadi seperti saya katakan nilai tambah nilai tambah itu apa sih ya adalah bertambahnya nilai satu produk karena diolah jadi nilai tambah itu dinikmati oleh pengusaha berupa laba 100% masuk China pajaknya no karena dapat tax holiday karena dianggap industri strategis pekerja berupa-upah tadi sudah saya jelaskan banyak sekali pekerja dari mereka mereka pinjem uang dari bank banknya dari China nah kita cuma dapat PBB-nya nih sebagai pemilik tanah royalty dan pajak yang masuk sebagai penerimaan negara jebol royalty-nya 0% pajak ekspornya 0 apapun kebotohan mereka karena proyek strategis nasional mereka bisa masukkan ke dalam import list nah kalau mereka bawa minuman beralkohol bawa apapun itu bebas dia masuk pokoknya surga buat Indonesia provinsi keberapa dari China jadinya kita ini nah jadi kita gak dapat apa-apa ya dapat tadi tanah pekerja-pekerja kita yang dibayar UMP-nya dengan UMP gitu ya jadi beginilah teman-teman sekalian jadi saya rasa tidak ada kata lain ini harus kita ungkap semua nah secara ekonomi juga bisa dihitung keuntungan dan kerugian kita eh keuntungan mereka jadi bidang A dan kan kita udah dilarang ekspor ya kita gak dapet pajak ekspor gak dapet macem-macem jadi si smelter itu dapat tambahan rente bidang A dan bidang B tambahan rente dia udah dapet untung tapi dapet super normal profit ya jadi dapet mega profit lah gitu ya dapet mega profit lewat mega corruption nah ekstranya mereka dapetkan bidang A dan bidang B nah bidang C ini nguap ongkos kebodohan kita nguap ongkos kebodohan kita karena apa generasi yang akan datang gak dapet lagi harga turun mereka atur harganya semua ya dan ini kan harus disurvey jadi penambang nikel kita kalau menjual nikelnya ke perusahaan China smelter China itu harus pakai surveyor kan untuk menentukan kadar nikelnya surveyornya itu mereka yang nentukan China lagi surveyornya oke kemudian kalau mereka bilang apa namanya oh ini kadar nikelnya lebih rendah pengusaha kita nih yang mengelola biji nikel dikenakan penalti sehingga bidang A B dan C makin lama makin besar nah itulah teman-teman sekalian dan syukur masih ada inisiatif dari pemerintah sendiri ini udah gak benar jadi ada inisiatif kita ingin membangun pabrik baterai terintegrasi tapi saya khawatir dengan upaya yang bagus ini menggandeng perusahaan-perusahaan yang gunafit dua perusahaan baterai terbesar di dunia digandeng oleh holding BUMN ini tapi saya khawatirnya setelah jadi ini pabrik baterai nikel kita udah habis nah itu dia jadi kalau tingkat ekstraksinya seperti sekarang tingkat produksi seperti sekarang 12 tahun lagi nikel kita habis nah pabrik baterainya nanti impor nikel oleh karena itu we have to stop now kalau enggak kerugiannya semakin menjadi-jadi nah terakhir adalah oleh karena itu kita menuntut lakukan audit pemberian fasilitas perpajakan atau tax holiday dan nilai nilai investasinya benar apa enggak ya kemungkinan besar bukan kemungkinan saja kemungkinan besar di markup pabrik-pabrik bekas mereka dinilai baru supaya mereka dapat kalau investasinya makin besar tax holiday-nya makin lama lakukan audit tenaga kerjaan apa susahnya kemudian tegakkan kedelatan negara yang soal surveyor dan harga patokan tadi jadi pemerintah sudah menentukan harga patokan tapi mereka enggak mau enggak mau kalau dikenakan harga patokan jadi naik harganya itu mereka enggak mau mereka ngacem-ngacem mau ke Filipina minta harga patokannya disesuaikan secara bertahap sudah dapat murah sekali lagi tadi harganya di pasar internasional misalnya 100 di Indonesia cuma 50 tapi itulah ketamakan kapitalisme itu yang oleh karena itu tidak ada kata lain kita harus lawan terima kasih baik terima kasih Mas Faisal banyak tadi yang dicampaikan oleh Mas Faisal saya yakin sih belum semuanya dikeluarin tapi nampaknya sudah seperti memuntahkan banyak hal gitu ya dari mulai banyak sih tadi tapi ada satu hal yang sangat kalau buat saya itu sangat kena gitu ya jadi kalau pemerintah China itu punya rencana untuk membangun smelter ternyata di Indonesia itu cuma pinjem tempat aja karena membangunnya di Indonesia itu pinjem tempat aja diambil juga SDA-nya pekerjanya dari China dan lain sebagainya sehingga kalau hitung-hitungan keuntungan jauh lebih untung China ketimbang Indonesia di samping juga tadi bicara juga masalah kemudahan-kemudahan untuk pajak tax holiday dan lain sebagainya sehingga sektor pajak gitu ya ya semakin berkurang terus penghasilannya terhadap Indonesia baik teman-teman disini sudah ada beberapa pertanyaan tapi saya ingin ke Mbak Mariati Abdullah Visor Senior PWYP Mbak Mariati silahkan bagaimana setelah mencermati tiga pemaparan tadi iya terima kasih Mas Yogi dan selamat sore Bang Faisal Mas Sujanarko dan Ibu Hania tiga narasumber senior kita yang sangat luar biasa ya dan dari paparannya saya lihat sangat menguasai dan banyak data dan juga banyak sekali aspek modus-modus korupsi di sektor pertambangan dan sumber daya alam yang diungkapkan nah saya hanya sedikit mengulas secara singkat dari sisi korupsi politik atau grand corruption dan juga terutama kita melihat dalam konteks state capture-nya lalu apa hubungannya dengan pelemahan KPK ya hubungannya pelemahan KPK dan kita harus ngapain gitu nah berangkat dari awal sumber daya alam yang kita miliki itu diamanahkan oleh rakyat melalui konstitusi karena kita bernegara dengan kesepakatan yang ada di konstitusi negara mengurus sumber daya alam untuk kesejahteraan di dalam pasal 33 lalu pemerintah menjalankan fungsi state ownership dari sumber daya alam dengan memberikan pengusahaan pengusahaan itu bisa berupa izin dan kontrak nah tapi pada dasarnya karakter sumber daya alam atau ekonomi industri ekstraktif sumber daya alam itu selain karena sumber daya alamnya terbatas sekarang mengalami deplesi dan sebagainya dia juga syarat dengan modal dan yang ketiga dia karena jumlahnya terbatas syarat dengan modal begitu ditambang atau begitu di eksploitasi dan eksplorasi memang keuntungannya itu besar sehingga kenapa rente-rente mengeroyok ke situ tapi kenapa juga sektor itulah yang menjadi alasan menjadi tempat potensi atau bahkan yang sudah terjadi dari korupsi yang ada KPK sebelum meluncurkan GNPSDA di 2014 menyatakan hampir seribu triliun potensi korupsi di sektor SDA itu masuk akal karena apa dari sisi migas saja waktu tahun itu itu hampir 30% penerimaan negara APBN itu seribu triliun tiga ratusan triliun itu bisa dari migas saja apalagi dari minerba pertanyaannya sebenarnya agak aneh adalah tidak mungkin atau kemana pendapatan yang lain dari pertambangan mineral dan batubara sejak booming pertambangan di 2009 sampai 2014 hanya tidak lebih dari ratusan triliun tidak tidak nyampe sampai 100 triliun dibanding dari migas begitu juga kehutanan padahal kita punya privot kita punya batu hijau kita punya nikel kita punya bauksit yang cadangannya begitu banyak nah itu juga kecurigaan atau menimbulkan tanda tanya akan kemana apakah bocor atau di korupsi atau memang izin-izinnya itu diperoleh dengan cara korupsi kesini 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 ternyata penelitian KPK temuan masyarakat sipil dan banyak sekali riset-riset investigatif mengatakan bahwa korupsi itu sudah menggeroboti dari hulu ke hilir dari ekonomi sektor sumber daya alam mulai dari pemberian izin sampai pada revenue atau tax-nya dikolek oleh negara ada transfer pricing di sana penggunaan perusahaan cangkang di dalam perdagangan transportasi maupun perdagangan di dalam negeri maupun ekspor kita lihat bagaimana model-model Panama Paper banyak leak-click yang lain menemukan oh ternyata perusahaan yang memegang konsesi di sektor hulu juga memiliki perusahaan cangkang yang juga terafiliasi dan ternyata dalam transaksi perdagangan itu berpotensi pelaku dari transfer pricing sehingga royalti kecil apalagi kalau sekarang royalti dijadikan nol atas nama insentif hilirisasi kita bolehlah berpidato politik mengatakan program politik saya adalah hilirisasi untuk kesejahteraan divestasi dan sebagainya tapi ternyata di perdagangannya ada transfer pricing atau royaltinya dikasih nol dikasih nol sebagai insentif karena bangun smelter dan sebagainya tapi kalau kita lihat materialitas dari janji politik atas nama nasionalisme ekonomi itu sebenarnya tanda tanya besar di dalamnya karena ternyata apa kalau dari paparan narasumber tadi kita lihat bahwa susunan atau struktur ekonomi dan struktur politik kita masih oligarkis oligarkis dimana disitu ada segelintir orang yang memonopoli yang menguasai bukan hanya dari struktur politik secara institusi tapi juga hasil dari lembaga-lembaga politik itu yaitu berupa diskresi kebijakan termasuk juga birokrasi yang dikendalikan oleh struktur-struktur politik dan yang ketiga adalah lembaga penegak hukum yang berdiri bukan di atas atas nama truth atau kebenaran begitu ya bahkan mafia-mafia hukum itu juga menglanggengkan terjadinya korupsi di sektor sumber daya alam termasuk di dalam penegakan hukum ini adalah upaya-upaya pelemahan KPK karena sejak 2014 sampai sekarang publik berharap penanggulangan persoalan korupsi di sektor SDA ini satu-satunya paling tidak ya prioritas saat itu adalah di KPK karena ada sudah lebih dari puluhan triliun diselamatkan bahkan potensi kebocoran diselamatkan dan sebagainya 2014 itu Menteri Dalam Negeri Kapolri Kejaksaan Menteri ESDM dan 12 gubernur seluruh Indonesia datang ke KPK untuk melakukan deklarasi termasuk TNI karena ada batas-batas perbatasan pertahanan kita yang ternyata menjadi potensi ilegal ekspor dan itu adalah sumber daya alam yang hilang yang kita bilang beyond corruption korupsi yang bukan hanya ditangkap tangan beyond corruption itu korupsi yang bukan hanya dengan OTT tapi beyond corruption itu korupsi politik misalnya dengan menghilangkan kewajiban pajak sekian misalnya let's say lah contohnya misalnya pajak custom gitu ya atau misalnya memberikan izin tanpa due diligence tanpa persyaratan yang menyebabkan ribuan ton dieksplorasi dan dijual dengan hanya membayar royalti sekian tapi sebenarnya dia tidak layak karena misalnya di hutan yang tidak boleh dieksplorasi membayar royaltinya dengan transfer pricing dengan harga-harga yang tidak nyata begitu ya dengan perdagangan yang juga dijual kepada perusahaan afiliasinya betapa kejahatan grand corruption ini bukan hanya menyebabkan tanah longsor atau kerusakan lingkungan tapi kemiskinan hak ekonomi yang harusnya diterima akibat dari rakyat memandatkan kepada negara dan tidak diawasi itu menjadi hilang jadi lost generation karena kita tidak dapat pendidikan yang baik karena kemajuan infrastruktur kita tidak baik dan kita tidak punya dana dari PNBP sehingga kita harus berhutang misalnya itu juga lost opportunity dari korupsi sektor sumber daya alam bukan lagi yang kita belum lagi yang kita sebut dengan externality yang tidak terhitung di dalam tarif-tarif pajak dan non-pajak problem mendasar juga dari korupsi sektor sumber daya alam itu adalah problem struktur dan institusi politik institusi politik di sini ada pada DPR ada pada pemerintah dan ada pada institusi yang hulu yang kita sebut political party dan juga sistem politik elektoral bagaimana mungkin sistem politik elektoral yang mewajibkan bahkan membatasi misalnya dana politik atau sumbangan-sumbangan politik kepada para kandidat tidak dijalankan secara transparan karena saya lihat transparansinya hanya pada level yang penting ada laporan tidak dilihat bagaimana beneficial ownership-nya kemudian apakah dia memiliki afiliasi dan lain-lain yang ketiga yang harus kita perbaiki menjadi salah satu arena dari korupsi ini adalah banyaknya loophole kebijakan-kebijakan yang karena dibentuk oleh lembaga politik contohnya di sini adalah lemahnya atau bolong-bolongnya kebijakan berkaitan dengan pengawasan pengawasan di dalam pemberian izin dalam pajak dan juga pengawasan di dalam penegakan hukum penegakan hukum akan kewajiban-kewajiban dari industri ekstraktif atau sektor sumber daya alam dan hal yang lainnya kita perlu lihat juga bagaimana berbicara tentang kontrol publik civil society masyarakat civil akademia termasuk universitas kebebasan akademis ini sebenarnya menjadi salah satu garanti dari demokrasi apabila kita menginginkan civic space dan meminginkan kebijakan dengan evidence-based policy yang sangat baik jadi kalau kampus-kampus kalau universitas ini tidak memiliki prinsip yang katanya apa namanya universitas merdeka begitu justru ini menjadi supporter gitu ya atau menjadi pendukung dari gerakan-gerakan yang melemahkan anti korupsi ini sangat disayangkan yang ketiga lagi adalah kebebasan pers dan jurnalistik kita melihat ada beberapa fenomena digital drive kekerasan digital kemudian bahkan surveillance termasuk kepada civil society kemudian apa namanya civic space yang yang rapuh gitu ya katanya bebas berbicara katanya bebas mengkritik tapi siap-siap saja dengan undang-undang penghinaan atas nama baik dan lain-lainnya nah ini ini sebenarnya pseudo-seudo demokrasi yang menjadi ekosistem dari suburnya dan langgangnya korupsi sektor sumber daya alam kenapa di Indonesia menjadi mayoritas korupsi sumber daya alam kita tidak bisa pungkiri bahwa ekonomi kita masih bersandar pada sektor sumber daya alam nah kalau berbicara lagi loophole yang lain ini adalah aspek monopoli kalau kita bicara monopoli kemudian bicara conflict of interest antara pembuat kebijakan dan bisnis ini banyak sekali contohnya kalau di data Ibu Haninya tadi mengatakan ada salah satu kabupaten yang modal mencalonkannya itu hampir 40% dari seluruh IUP yang ada di kabupaten tersebut kalau tidak salah tadi ada 600 sekian 250 sekian itu dari satu bupati yang menghasilkan apa namanya yang mengeluarkan izin-izin tersebut belum kita lihat lagi materialitas potensi korupsi dan lain-lainnya nah menurut saya institusi politik institusi ekonomi institusi ekonomi ini termasuk lembaga pengawas persaingan usaha itu juga harus diperkuat kemudian lembaga pengawas pajak seperti bagaimana reformasi perpajakan saat ini saya agak sedikit ini ya kalau kemarin kita mungkin ribut dengan isu populis pajak bahan makanan pokok gitu ya padahal ada banyak isu-isu strategis dari reformasi perpajakan kita misalnya penguatan institusi lembaga perpajakan yang lain-lain yang itu juga signifikan bagi masyarakat nah contoh lain yang harus kita dorong reformnya di bisnis ini juga bagaimana free free competitiveness itu hadir di sektor swasta gitu ya jadi bagaimana pengusaha-pengusaha yang baik pengusaha-pengusaha yang mau berkompetisi dengan fair yang tidak mengandalkan oligarki tidak hanya karena memiliki afiliasi politik dia bisa berusaha tapi benar-benar dia memiliki good corporate governance yang baik nah itu mungkin inti besar kenapa problem korupsi SDA ini eksis dan arena-arena tersebut yang harus kita perbaiki kemudian KPK saya melihat KPK post ya post revisi undang-undang KPK saat ini ini kita harus merencanakan bagaimana gerakan masyarakat sipil gerakan akademia jurnalis dan beberapa kawan-kawan non-state actor ini lebih melihat bagaimana kita menjadi collective action untuk mengawasi korupsi dari sisi yang tidak sekedar mengandalkan lembaga KPK saja gitu ya mungkin lembaga penegah hukum yang lain bisa diperkuat tapi juga pengawasan korupsi oleh sipil ya oleh masyarakat sipil nah mungkin ini butuh diskusi panjang pada gerakan-gerakan selanjutnya dan menurut saya gerakan pengawasan korupsi politik non-state actor atau di luar dari lembaga-lembaga negara ini harus juga bermuara pada bagaimana kita melakukan atau menghukum dalam tanda kutip aktor-aktor politiknya karena problem korupsi itu berawal dari hulu dari institusi politik tersebut terima kasih baik terima kasih Mbak Mariyati banyak sekali tadi tanggapan dari Mbak Mariyati tetapi saya langsung mau menuju kepada beberapa chat dan pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom Q&A pertama ada dari Arul Ramadan tolong dibedah pengolahan dana reklamasi sektor tambang terus kemudian dari Rafis menarik jika KPK masuk dari sisi kejahatan petak dengan metode audit spesial sayangnya hasil kajian tahun 2009 tersebut tidak di follow up dengan baik dan salah sasaran nah itu nanti yang kedua mungkin bisa di respon oleh Mas Koko ya berikutnya memiliki participating interest sebesar 10% dari blok hulu migas agar kemakmuran sebesar-besarnya dapat dinikmati daerah namun dalam praktiknya sampai dengan saat ini masih terjadi dugaan korupsi dan atau penyimpangan pengolahan hasil migas termasuk desiden dari keuntungan yang diperoleh yang dilakukan oleh daerah atau BUMD atau Oknum bagaimana bisa ibu elaborasi lebih lanjut permasalahan ini dengan natural resource course atau kutukan dari kekayaan alam yang belum juga dikepulau dengan baik lalu bagaimana ibu melihat supaya kementerian BUMN yang mendorong BUMN melakukan IPO untuk anak usahanya apakah dapat mengurangi permasalahan natural resource course ini terima kasih ini nampaknya ditujukan kepada Ibu Hania nah terus kemudian ada dari Iwan Komardiwan sumber daya sejujurnya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat di Kalsel banyak tambang batu bara yang dikerjakan oleh swasta baik asing atau swasta lokal sehingga kondisi lingkungan gunung dan hutan rusak sehingga Kalsel awal tahun ini ada banjir luar biasa yang jelas yang jelas benar sekali tanpa reklamasi kerusakan alam luar biasa salah satu pengusahanya sekarang sedang diprisah KPK masalah pajak bagaimana tanggapan panelis tentang kejadian di Kalsel tersebut terima kasih nah oh ini ada satu lagi dari dari Supri Hanti ada ada anggulan lewat maaf saat ini harga F.O.B. Nickel ore ini 1.80% untuk smelter dalam negeri sesuai formula pemerintah melalui capman ESDM berkisar 40 USD sementara harga nickel ore yang sama F.O.B. Filipina 120 sampai 125 USD ada selisih 80 USD bagaimana pendapat Bang Faisal tentang hal ini apakah negara mendapat manfaat dari selisih harga tersebut atau hanya smelter saja kira-kira itu sebentar saya mengecek masih mengecek beberapa pertanyaan lagi oke ada satu bagaimana tanggapan para narasumber terkait dengan keberadaan kegiatan penambangan ilegal sementara negara banyak kehilangan potensi pendapatan di sana contohnya tidak dikenal land rent royalty serta tidak ada kewajiban CSR sisi kerusakan lingkungan juga sudah pasti terjadi akibat kegiatan ini karena abai dan tidak dikenakan kewajiban lingkungan mohon pandangannya dari Bapak Ibu panelis kalian ini diajukan untuk semua panelis nah ini terakhir dari Tony Bretan Troy Bretan ini mungkin langsung ke Mas Koko langkah-langkah konkret apa yang dilakukan KPK sejak awal berdiri hingga saat ini untuk mencegah terjadinya korupsi di bidang minerba oke mungkin untuk sementara itu dulu beberapa pertanyaan yang nanti sisanya akan kita bacakan karena terlalu banyak nanti pusing juga teman-teman panelis untuk menjawabnya mungkin saya memulai dari Mas Koko silahkan Mas Koko terima kasih Mas Yogi kayaknya yang ditujukan ke saya ada dua yang satu apakah penyimpangan dari mapping yang dilakukan dari spasial tadi itu bisa ditindaklanjuti menjadi bidana dan yang kedua kerja KPK melalui berdiri terkait sumber daya alam apa yang pertama gini single map termasuk memang salah satu inisiatornya adalah KPK dan itu kalau kita baca dari sisi gerakan nasional sumber daya alam mulai tahun 2012 itu salah satu action plan apakah anomali-anomali atau ketidaksesuaian geospasial itu sudah menjadi bidana itu pasti belum karena salah satu fundamental untuk seseorang bisa dibawa ke pengadilan itu memang di sana ada menstria jadi ada niat jahat ada perbuatan melawan hukum dan lain-lain tergantung dari unsur-unsurnya jadi memang itu bisa dikategorikan belum bisa ditindaklanjuti menjadi proses bidana tetapi KPK juga banyak sekali inisiasi-inisiasi yang memperkuat nantinya kalau penyimpangan-penyimpangan itu bisa dibawa ke bidana yang pertama PBB itu sebetulnya sudah merekomendasi untuk menangani kejahatan korupsi itu butuh paling tidak minimal itu itu enam kompetensi enam kompetensi itu diantaranya dalam empat cabang intelijen ada surveil non-recover informal handling interception dan yang kedua adalah komputer forensik dan finansial forensik jadi kalau itu tidak kita lakukan itu ya kita akan sangat berat untuk menangani korupsi ada beberapa hal yang kita dorong-dorong supaya lebih mudah kita menangani korupsi terutama dari Grand Corruption yang pertama adalah misalnya pengaturan tentang beneficiary ownership itu dengan Mbak Mary juga kita lagi bersama-sama dorong itu sudah ada perpresnya tapi kumhamnya tidak bunyi itu untuk pengaturan-pengaturan teknis terkait dengan beneficiary ownership riset terkait valuasi yang permintaan Bu Hania tadi juga sudah kita lakukan supaya ke depan itu terkait dengan kekayaan alam itu lebih clear yang tidak kalah menguntungkan penting adalah sebetulnya gini kalau kita bicara tentang hutan tentang valuasi itu harusnya dari sisi burokrasi itu harus dibiayakan supaya apa supaya nanti kalau masuk ke pengadilan kerugian negara administrasi untuk kebutuhan pengadilan itu sempurna kalau itu dibiayakan baik itu melalui pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat jadi perlu kita jelaskan untuk spesial itu kalau hanya data itu itu hanya data spesies yang gambar gedenya itu spesies tapi itu belum bisa tidak lanjut menjadi pidana terkait sumber daya alam mungkin kalau Pak Tony itu baca cari aja di SLC KPK terkait gerakan sumber daya alam KPK mulai tahun 2010 bahkan sampai hari ini itu banyak banget yang dilakukan ada yang saya cerita ada 570 action plan yang 36 bulan sampai hari ini sudah mulai kita kerjasama dengan Auriga ya dibiayai oleh Norway itu ini sedang ada proyek 3 tahun itu untuk juga penguatan misalnya penegak hukum yang terkait dengan sumber daya alam untuk menelanjut program-program yang lalu kejahatan-kejahatan sumber alam juga sudah kita lakukan tapi memang sampai hari ini problemnya adalah KPK itu belum pernah bisa menangkap istilah saya adalah ketua kelasnya yang baru ditangkap itu wakil ketua kelas kenapa KPK tidak bisa menangkap ketua kelasnya memang jejak-jejak administrasi yang terkait dengan pidana itu gak ada yang kedua kita butuh kompetensi yang high tech untuk bisa menangani kejahatan-kejahatan sindikasi saya itu pernah ke UK untuk ngambil data kejahatan non-spec itu hanya kerugian negara 8 miliar saya sama SFO Inggris itu pulang dibekali data itu berapa 300 ribu lembar jadi kalau kita bicara tentang US FBI kita bicara tentang ICAC Hongkong kita bicara dengan SFO itu mereka semua mainnya sudah di high tech bisa kita bayangkan auditor kita penyidik kita kalau menemukan data misalnya data dalam bentuk PDF sebanyak 600 ribu lembar itu pengalaman saya waktu ngambil data dari Inggris untuk saya serahkan ke penyelidik dan penyidik KPK Alhamdulillah data-data yang saya bawa jauh-jauh itu tidak diapa-apain karena gak punya kompetensi jadi memang kita gak boleh putus asa jadi tidak cukup spirit aja untuk berantas korupsi itu tapi yang sangat dibutuhkan adalah regulasi yang memadai kompetensi yang cukup dan attitude yang baik jadi kita masih terus terang bisa kita sampaikan disini masih jauh panggang dari api lah tapi kita tidak boleh putus asa terus-menerus untuk dilakukan perbaikan dan saya setuju dengan usul Mbak Meri itu harus ada kolektif action untuk masyarakat non-pirokrat itu untuk bisa lebih berkontribusi dalam kerja-kerja menjaga sumber alam kita itu kira-kira Mas Yogi yang bisa kita sampaikan baik terima kasih Mas Toko berikutnya tadi juga ada beberapa pertanyaan ditunjukkan ke bahannya silahkan Mbak oke baik saya tadi mungkin dari Pak Tumpal Sitorus yang terkait dengan PI yang sesar 10% dari Blof Columitas itu jadi lepas dari apakah keuntungan yang diperoleh dari PI oleh BUMD itu dikorupsi atau tidak tapi special status itu sendiri bukan hanya sekedar jadi fenomena resursus itu adalah masalah yang sangat kompleks jadi daerah-daerah kaya tambang itu kenapa bisa mengalami resursus pertama karena memang kekayaan tambangnya itu tidak pertama tidak diterima oleh daerah dengan nilai yang seharusnya karena apa karena korupsi ditampang itu mulai dari hulu sampai hilir hulu mulai dari perizinan sampai ke penjualan dan perdagangan dan lain-lain lalu selain itu kan aspek penerimaan tapi di aspek lain setelah dana dari sumber daya alam itu masuk ke daerah atau kas negara peralannya juga adalah dibelanja daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tersebut yang menerima banyak sekali dana dari hasil sumber daya alam itu kemudian mengalokasikan belanjanya anggarannya untuk untuk kekia kait dengan peningkatan human capital pendidikan kesehatan bagaimana lain-lain yang memang bisa meningkatkan well-being dari masyarakat nah ketika daerah-daerah kaya sumber daya alam tambang tersebut misalnya Kaltim terlepas dari itu banyak sekali korupsi tapi dia tetap merupakan provinsi yang paling banyak menerima dana bagi hasil dari sumber daya alam toh tidak tidak menjadikan provinsi tersebut sebagai provinsi yang paling maju dalam hal misalnya human capitalnya kenapa ya karena memang dari aspek belanjanya jadi mengalokasikan belanja tidak memprioritaskan pada aspek-aspek yang memang akan signifikan menciptakan human capital yang berkualitas yang baik dan lain-lain nah itu sebenarnya jadi lalu ada hal yang lain tadi dari Pak Henrikus apakah keterlibatan Pak Henrikus itu dari Pontianak ini menanyakan apa yang harus masyarakat di komunitas lakukan atas IUP yang mengabaikan keberadaan masyarakat jadi artinya IUP itu tiba-tiba ada kalau apa perusahaan taman itu tiba-tiba hadir bisa di daerah tapi masyarakat tempat merasa tidak dilibatkan ini memang banyak yang terjadi di banyak daerah sehingga konflik itu pasti tidak bisa di dielakkan jadi makanya konflik-konflik itu banyak teman-teman juga yang sudah mendampingi para masyarakat warga yang memang ada tambang hadir yang mereka sendiri tidak pernah diajak bicara tidak pernah diajak berunding terkait dengan keberadaan bisnis tambang tersebut lalu yang juga ada mungkin tadi salah satunya terkait dengan tadi yang jaminan reklamasi yang memang nah ini dana jaminan reklamasi itu kan memang masuknya adalah di rekening mereka di rekening perusahaan jadi nanti setelah mereka selesai melakukan eksploitasi maka dana itu kemudian harus digunakan untuk melakukan reklamasi tapi masalahnya data menunjukkan 60% dari total IUP yang ada di tambang terutama di Batubara itu mereka justru tidak menempatkan dana jaminan reklamasi 60% tidak padahal syaratnya untuk meneluarkan untuk dapat IUP itu adalah mereka harus menempatkan dana jaminan reklamasi bagaimana itulah makanya korupsi itu membuat mereka dapat IUP tapi tidak menempatkan dana reklamasi itu ajaib jadi dana jaminan reklamasi tidak ditempatkan tapi mereka dapat nah ini banyak di Sulawesi Tenggara itu datanya ada 176 yang tidak menempatkan dana reklamasi disitu ada Kaltim ada 147 ada Kalteng dan lain-lain yang memang banyak IUP non CINC tidak clean and clear itu juga terdapat di daerah-daerah yang yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan peserta baik terima kasih Mbak Hania sekarang Bang Payesal Bang tadi ada yang berkaitan dengan harga nikel terus tadi ada ada yang ini berkaitan dengan apa namanya penambang-penambang ilegal yang sebenarnya kalau penambang ilegal berarti dia juga sedikit pemasukan ke negara dan lain sebagainya tapi ada yang menarik dan ini baru diketik Bang di Q&A ini ada pertanyaan dari Winar di Winar di MSI ke Bang Payesal pertanyaan untuk Pak Payesal Basri sebagai seorang pakar ekonomi kenapa kajian Bapak tentang kerugian negara tidak diserahkan ke DPR yang tidak berkoalesi dengan pemerintah pasti adalah anggota DPR yang anti kebijakan Luhut Panjaita silakan Bang pertama saya sama sekali tidak bermasalah secara personal tapi kalau tidak sebut nama susah kita jadi coba bayangkan perusahaan-perusahaan Cina ini tidak perlu nyewa perusahaan PR karena langsung PR-nya adalah Perdana Menteri Indonesia kemarin dia bikin statement jangan marah-marah terus sama Cina nanti susah kita ini apa Pak An gitu nah jadi kembali ke Bang Sufri kalau tidak salah lebih parah dari yang Bang Sufri sampaikan harga patokan itu pun tidak di harga patokan sudah 40 dolar hanya sepertiga dari harga internasional ingat loh nikel Filipina kualitasnya lebih jelek dari kita itu pun 120 dolar tadi kan disampaikan ini update sekarang kan harga nikel sedang naik nah harga patokan 40 jadi coba bayangkan akibat dari ini perusahaan-perusahaan smelter di Cina pun teriak karena apa mereka tutup karena nggak bisa bersaing dengan perusahaan smelter Cina yang ada di Indonesia yang beli bahan baku cuma 40 dolar sehingga pemerintah Cina untuk melindungi perusahaan-perusahaan smelternya mengenakan biaya masuk tambahan buat produk nikel dari Indonesia tuh Cina aja kritis pemerintah Cina untuk melindungi unfair practices nah 40 dolar itu harga patokan seperti saya katakan tadi surveiernya dari Cina atau ditunjuk oleh mereka kalau di bawah 0,8 di bawah 1,8 kadar nikelnya mereka didenda diturunkan harganya lagi jadi makin lebar nah coba bayangkan pemerintah dapat apa sama sekali gak dapat apa-apa boro-boro gak dapat apa-apa buntung pemerintah ini karena apa kalau BGNIC kalau si Filipina itu bisa dihitung pendapatan negara dari Filipina itu mereka kenakan saja 10% pajak ekspor untuk BGNICLnya pemerintahnya udah dapat ratusan juta dolar nah Indonesia melerang ekspor jadi gak dapat biaya ekspor buntung jadi bukan hanya tidak dapat apa-apa tapi buntung oke nah sekarang kita lihat seperti saya katakan tadi ini saya pakai data aja nah ini produknya kan tadi yang masih dihulu itu berupa Veronica kita ekspor ke Cina kita dapat bukan kita ekspornya nilainya 2 miliar USD lebih kemudian ini jadi produk-produk yang masih di level hulu gitu ya ini jadi misalnya ada flat roll product of stainless steel jadi belum stainless steel yang diolah itu 429 juta dan macam-macam ini nah ini yang kita ekspor kemudian dibawa ke Cina kan dibawa ke Cina diolah jadi produk yang canggih yang lebih canggih lalu di ekspor ke Indonesia ini dia yang di ekspor ke Indonesia jadi kita defisit di red roll product of alloy steel dan macam-macam ini ya ini produk yang nilainya lebih tinggi ini defisitnya 760 juta dolar 282 juta dolar jadi kan apa yang saya katakan Indonesia membuka wilayahnya dan isi perutnya untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat kemakmuran rakyat Cina hebat enggak jadi kita beli produk-produk baja final itu ya dari Cina bahan bakunya dari kita itu berlaku juga untuk bauksit jadi bauksit kan diolah jadi alumina oleh perusahaan-perusahaan Cina juga banyak di Kalimantan aluminanya di ekspor ke Cina semua mereka disana punya gunung alumina iron stocknya jadi mereka tabung nih harusnya kan kita juga tabung di perut bumi Indonesia mereka tabung disana udah jadi barang setengah jadi sekarang mereka iron stocknya mereka 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 gunakan karena harganya tinggi mereka akan mengurangi harga itu nah kita punya aluminium bauksit jadi alumina jadi alumina dan jadi aluminium nah aluminium kita itu tidak menggunakan barangkali sedikit tidak menggunakan alumina yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Cina itu kita beli aluminium beli aluminanya dari Australia karena lebih murah jadi sekali lagi oleh karena itu industrialisasi di Indonesia makin loyok dan selisihnya tadi bukan hanya 40 120 tapi di bawah 40 nah Presiden Direktur Kawasan Industri Morowali itu Pak Alexander Barus kalau tidak salah namanya baru saja ketemu di satu webinar dia mengatakan apa namanya janganlah harga biji nickel ini dinaikkan secara drastis 5 dolar saja per tahun gitu enak aja ini orang ngomong sesuka hati nah itu orang yang sebelumnya jadi PNS di Kementerian Perindustrian Perdagangan lantas puluhan tahun berangkali bekerja di grupnya Luhut Panjaitan Pak Poba apa gitu nah jadi lebih parah mas pemerintah tidak dapat apa-apa karena apa tadi biji nickelnya diolah oleh smelter dengan harga murah yang nikmati pengusaha smelter Cina kemudian mereka tidak bayar pajak karena ada tax holiday mereka tidak bayar PPN mereka tidak membayar biar masuk untuk seluruhan kebutuhan seluruh kebutuhan mereka baik langsung maupun tidak langsung yang ada di import list jadi bagi industri strategis itu mereka bisa bikin senarai kebutuhan yang barang dan barang yang harus di import itu bebas biar masuk jadi pemerintah dapatnya nol besar bahkan tidak hanya nol besar tapi buntung harusnya dapat pendapatan ratusan juta dolar sekarang gak dapat apa-apa itu aja mas oh satu lagi barangkali sekedar menambahkan kalau participating interest itu dikasih ke BUMD BUMD kan banyak yang gak sehat jadi misalnya dapat uang dari bagi hasil 100 kan penerimaan mereka nah karena mereka tidak sehat rugi jadi APBD-nya gak dapat apa-apa kan nah ada kasus bagus sekali patut dicontoh itu Banyuwangi jadi Banyuwangi participating interest-nya tidak diserahkan ke BUMD atau tidak bikin BUMD baru tapi 10% dari penerimaan laba itu langsung masuk APBD jadi semacam PNBP daerah kalau daerah kalau perusahaannya bahkan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 10% MDA ini sekarang sudah ekspansi ke tempat jadi yang tidak hanya di Banyuwangi saja dan uangnya langsung masuk APBD tidak melalui BUMD ini barangkali patut dicontoh saya baru ketemu dengan mantan Bupati sekarang kan Bupatinya istrinya jadi waktu acara itu istrinya meminta Pak Anas menjelaskan tentang tambang di Banyuwangi ini menurut saya itu yang jauh lebih menyejahterakan rakyat tidak dicawe-cawe di BUMD makasih Mas Arief oke terima kasih Bang Faisal Mbak Mariati silahkan gak spesifik tapi hajar aja Mbak Mariati silahkan saya yang sedikit relevan aja lagi-lagi participating interest jadi ada beberapa praktek buruk dari participating interest dan divestasi juga yang pertama kasus yang ini ya NTB ya batu hijau dulu jadi udah dijual berkali-kali pemerintah daerah tidak memiliki modal tapi di waktu sebelum ada ketentuan itu masih di izinkan pihak ketiga lagi-laginya pihak ketiga adalah Bakri Group dan kawan-kawannya gitu ya sehingga PEMDA itu lama sekali dapat dividennya begitu dapat dividen salah masuk lagi gitu ya masuk ke rekening siapa siapa dan sebagainya lalu BUMD itu rawan lagi sebagai orang-orang kepala daerah gitu yang dipilih karena tidak tidak ada fit and proper test tidak ada beauty contest pembentukan BUMD-nya tidak melibatkan DPRD atau melibatkannya dengan apa namanya proses politik yang tidak bagus dan sebagainya praktek kedua di Bojonegoro Blok Cepu ya disitu karena memang pemerintahnya tidak punya dana waktu itu akhirnya siapa yang punya juga pengusaha nasional yang pengusaha nasional juga dari Maryland dari global juga dan sebagainya tapi dapat dividennya juga lama karena kemampuan daerah tidak memiliki dana Bojonegoro yang Blok Cepu ini juga berimbas ke Blora Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin praktek-praktek seperti itu untuk sekarang memang pemerintah sudah berupaya untuk modelnya ber apa namanya kolaborasi dengan BUMN either Pertamina ataupun BUMN Investasi Nasional mungkin Main ID dan kawan-kawannya tapi sekali lagi perlu dilihat integritas dan akuntabilitas dari BUMD itu intinya jadi tidak hanya melihat bagaimana dividen dibagi apakah dia dipastikan masuk ke dalam APBD dan sebagainya tapi juga misinya seharusnya ketika memiliki interes ini juga buat privot yang 10% kalau tidak salah sedang membentuk BUMD di beberapa kabupaten dan provinsi serta masyarakat adat tidak hanya terlibat untuk menerima dividen tapi juga ikut memantau bagaimana operasi dari industri migas dan pertambangan tersebut misalnya baik supply chain apakah dia berkaitan dengan tenaga kerja misalnya untuk kepentingan lokal dan lain-lain jadi sebenarnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat lokal itu bukan hanya pada penyertaannya tapi pada bentuk-bentuk nyata monitoringnya terhadap industri tersebut seperti itu jadi rente-rente di dalam divestasi dan participating interest pasti ada dan aktornya masih di tingkat pusat jadi masih pemain itu-itu saja biasanya nanti kelihatan polanya siapa yang main di pusat partai mana gitu ya ketua DPD-nya siapa dan sebagainya ini sebenar-benar menyebalkan ya politik oligarki dan struktur politik yang tidak sehat seperti ini saya kira itu dulu tanggapan saya dan misalnya begini tadi Bang Faisal tentang HBA harga harga acuan kemudian harga apa namanya konsep hilirisasi atau peningkatan nilai tambah dan sebagainya kemudian pajak-pajak yang lolos kemudian reklamasi pasca tambang nah semua itu bisa di amini oleh apa gitu karena oleh birokrasi yang menghasilkan kebijakan dimana birokrasi yang menghasilkan kebijakan tersebut dikendalikan oleh aktor politik bernama menteri ke atas siapa yang memilih ya yang terpilih di dalam sistem elektoral pemilu nah lalu dimana hulu prosesnya bisa jadi oligarki itu tidak ada di dalam struktur politik partai politik bukan menjadi anggota dewan dan lain-lainnya tetapi mereka mengendalikan hal tersebut saya sedikit juga melihat perlunya kita melihat ini dari segi kerjasama internasional tadi kalau Pak Koko sempat menyinggung tentang MLA gitu ya penghindaran transfer pricing dan kebocoran pajak jadi terkait juga dengan investasi jadi tadi kalau Bang Faisal bilang ini pemerintah Cina dan yang lain itu sudah berpikir bagaimana kompetitif di pasar global nah sektor sumber daya alam ini ya terus terang situasinya sekarang gak hanya di dalam negeri dan tidak hanya melibatkan korporasi di tingkat apa namanya countries gitu tapi juga multinational company sehingga kita pemerintah juga harus memiliki bargaining position untuk bekerjasama dengan negara lain di dalam mengatasi kebocoran kebocoran pajak misalnya kerjasama dalam pertukaran informasi tapi kita gak punya tidak akan punya daya tawar untuk bertukar informasi dengan perusahaan perusahaan kita jadi jangan disangka juga bahwa oligarki kita itu hanya main di dalam negeri jadi perlu ingat tax amnesty hampir 4.000 triliun duit orang Indonesia aja diparkir di luar negeri dan mereka itu bukan hanya main di sini mereka juga main di luar negeri mereka memiliki villa memiliki aset yang banyak di luar negeri juga uang-uang dari sini bisa jadi dipakai ke sana bagaimana pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk menyelamatkan aset orang kekayaan orang Indonesia yang berusaha di sini tapi menghindari pajak di sini tapi juga berada diparkir di negara lain sehingga disinilah pentingnya kerjasama internasional termasuk kerjasama internasional yang dilit yang dipimpin oleh KPK antara lain MLA dan kerjasama dalam bagaimana aset recovery dan itu adalah look whole yang saya enggak yakin lima tahun lagi undang-undang aset recovery kita bakal diketok atau tidak karena struktur politik kita DPR dan kroni-kroni di belakangnya begitu juga pemerintah bisa jadi masih disupport oleh oligarki yang tidak menyetujui adanya aset recovery regulation jadi bisa jadi akan langgang sampai ke anak cucu kita kita akan mengalami risk risk yang seperti ini risk risk yang membahayakan itu sebenarnya begini kita sudah di PHP bahwa kita punya cadangan sekian sekian apa namanya ton sekian juta ton per tahun sekian miliar dan seterusnya begitu begitu kita sudah bangun industri hilir kalau tadi Bang Faisal bilang industri baterai dan seterusnya tiba-tiba kita menjadi importer mirip dengan kita menjadi defisit APBN kita karena kita impor minyak mentah karena industri dalam negeri kita tidak siap kita selalu dirinabobokkan bahwa cadangan minyak kita banyak memang di dalam orde baru kita hampir lebih dari 50% APBN dari minyak tapi setelah itu karena kita tidak pernah prepare karena ada oligarki karena ada mafia yang selalu memanjakan kita bahwa industri kita masih kaya oh batu barang kita masih kaya bla 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 bangun PLTU yang banyak dan seterusnya terjadilah yang disebut dengan trap termasuk sederhananya ada yang kita sebut strandit aset jadi semua infrastruktur yang dibangun mungkin industri baterai dan kawan-kawannya itu pada saatnya kalau kita tidak memiliki diploma strategi ekonomi yang jangka panjang hitung-hitungan yang bagus kita menjadi sasaran dari satu impor tujuan impor kita harus mengimpor barang-barang dari luar dan yang kedua kita harus utang yang ketiga menjadi aset mangkrak lagi-lagi industri kita tidak utuh ini baru industri berbasis sumber daya alam belum kegagalan industri yang lain sebenarnya kontinuitas kebijakan itu bisa dicapai kalau pejabat publik kita memiliki integritas jadi sangat tidak mungkin sebaiknya kita bagaimana kita harus menerima jika ada pejabat publik membuat statement yang itu tidak berintegritas jadi tidak tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya melakukan kebodohan kepada publik dan sebagainya dan seperti itu yang harusnya jangan dipilih bagaimana muara politik nanti pilihan-pilihan politik kita juga tidak hanya tidak melakukan tidak ada asimetrik information tidak hanya melakukan kebodohan publik dan bagaimana pilihan politik kita tidak jatuh kepada orang-orang yang disupport oleh oligarki yang tentu mereka bermain juga di monopoli dan sebagainya nah saya pikir pendidikan politik oleh gerakan masyarakat sipil akademisi jurnalis dan kita semua yang ada disini termasuk private sector saya lihat private sector banyak sekali reformer termasuk private sector yang mendukung KPK banyak sekali private sector saya lihat ada beberapa teman-teman di link in dan sebagainya itu mensupport bahwa ya ini udah kejatuhan ekonomi kompetitif kita gitu ya karena kelihatannya ya ekonomi-ekonomi ini mungkin dengan adanya imbas omnibus law dengan yang lain-lainnya gitu ya regulasi baru yang kelihatannya menarik investor tapi bukan good mining bukan good corporate governance yang didorong atau good environmental and sustainable government tapi resiko-resikonya justru lebih tinggi terhadap korupsi sehingga sebenarnya investasi tertinggi itu pertimbangan investasi itu yang pertama sebenarnya resiko terhadap pungli atau korupsi terhadap kos ya itu saya kira dimana-mana teori ekonominya begitu dan yang kedua resiko terhadap politik nah menurut saya dugaan saya investor itu sulit masuk karena political stability kita ya politik yang oligarki itu tidak menciptakan stabilitas regulasi tidak menciptakan stabilitas politik jadi bisa jadi investasi jangka panjang bisa diintervensi oleh kepentingan politik yang tidak memahami ekonomi secara baik karena ditupang oleh oligarki saya pikir hal-hal seperti itu kutukan sumber daya yang lebih besar itu bakal kita alami kalau kita melakukan pelemahan KPK kita tidak mengontrol kebijakan publik dan masyarakat tidak bergerak bersama-sama untuk mengatasi situasi ini termasuk bersama dengan akademisi kampus jurnalis dan private sector saya kira itu dari saya terima kasih baik terima kasih Mbak Mariati Bapak Ibu kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian saya rasa masih banyak pertanyaan tetapi mungkin belum semuanya bisa dijawab pada kesempatan webinar sore kali ini dengan banyaknya pertanyaan artinya menimbulkan banyak PR artinya juga kemudian menugaskan kepada kita untuk ketemu lagi untuk ngobrol lagi bahkan mungkin untuk bikin sesuatu oleh karena itu dengan sangat menyesal karena kita sudah lebih dari dua jam dan hampir dua setengah jam tapi paling tidak sebelum ditutup ya saya mencatat ini kita mendiskusikan banyak hal mulai dari kutukan sumber daya terus bicara ijon politik bicara smelter dan lain sebagainya di ujung sesungguhnya kita adalah membicarakan bagaimana nasib orang-orang yang kemudian jadi miskin karena wilayahnya dilakukan eksplorasi tambang dan lain sebagainya kita bicara bagaimana puluhan orang anak yang kemudian meninggal di lubang tambang di ujung kita dihadapkan pada hal seperti itu artinya yang pengen saya bilang sesungguhnya adalah memberantas korupsi di sektor sumber daya alam ini sesungguhnya membicarakan bagaimana kita berupaya untuk menyelamatkan masa depan bagaimana kita menyelamatkan supaya sungai-sungainya tidak tercemar gunungnya tidak terkiki supaya rakyatnya juga memiliki ketahanan hidup yang lebih panjang itu terus kemudian menyelamatkan kekayaan negara tentunya dilandasi juga dengan menyelamatkan kehidupan rakyat itu jadi paling penting dalam kali ini jadi yang pengen saya bilang kalau kita membicarakan korupsi itu bukan membicarakan sesuatu hal yang jauh karena orang seringkali menduga kalau kita sedang membicarakan korupsi itu urusan teman-teman ekonom urusan teman-teman aktivis urusan teman-teman di KPK tidak tadi kita bisa lihat ya bagaimana kemudian dampaknya langsung konkret dirasakan oleh rakyat di lingkar-lingkar tambang di sekitar PLTU bahkan di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu terkena kutukan sumber daya oleh karena itu dekat nih kehidupan rakyat dengan korupsi dan lain sebagainya nah mungkin ini terakhir masing-masing bisa menyampaikan seruan juga sekaligus sebagai penutup mungkin ya pada webinar kali ini untuk menyatakan seruannya kepada teman-teman yang nonton atau mungkin mungkin juga yang nanti akan melihat lagi siaran tundaknya di Youtube gitu silakan seruannya untuk disampaikan mungkin bisa dimulai dari Mas Koko silakan Mas Koko makasih Mas Yogi menarik banget diskusinya kalau mencermati apa ya pendapat dari banyak teman tadi saya mengidentifikasi frontliner untuk penyelesaian ini sebetulnya ada di wilayah kabupaten kota sayangnya kita ada problem serius terkait dengan kapasitas wali kotanya kapasitas bupatinya dan kapasitas DPRD-nya yang kedua kita perlu evaluasi kembali betapa sekarang kewenangan bupati dan wali kota itu terlalu masif jadi apakah memang seperti itu seharusnya sehingga diskusi ini menurut saya sangat menarik saya yakin pendengarnya banyak yang dari daerah sehingga kita dorong para pemain-pemain daerah itu fokus di daerah domestik masing-masing yang mikirin pusat itu terlalu banyak udah terlalu kayak pasar kayak terminal nah yang paling penting kalau menurut saya teman-teman tokoh-tokoh daerah itu harus mulai mikirin di level kabupaten level kota yang terkait dengan sumber daya alam tiga tadi kapasitas kelembagaan yang kedua kapasitas kompetensinya baik DPRD maupun wali kota dan bupati kira-kira itu mas Yogi makasih baik terima kasih mas Koko sangat clear dan singkat pesannya dari Mas Koko berikutnya Mbak Hania silahkan oke saya juga singkat saja ini sebenarnya akar masalahnya istim politik dan kesalahan kita dalam memilih wakil-wakil rakyat kesalahan dalam memilih kepala daerah kesalahan dalam memilih bahkan mungkin kepala negara gitu ya yang yang masih jauh dari integritas kapasitas dan integritas yang kita harapkan untuk mewujudkan well-being di masyarakat kita gitu jadi ke depan mungkin itu tadi karena state capture corruption dan lain-lain itu banyak letaknya ada di para pemimpin kita mulai dari yang dari yang legislatif eksekutif dan yudikatif jadi itu menurut saya kita masyarakat harus aware banget ketika kita memilih dalam pemilu dalam memilih wakil-wakil rakyat dan lain-lain itu dan kita sebagai bagian dari bangsa ini menurut saya itu tadi saya setuju jadi ini adalah PR kita bersama kita harus kerja bersama gitu jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya ketika peradaban itu tadi peradaban kita hilang bersama korupsi itu aja terima kasih baik terima kasih Mbak hati-hati dalam memilih wakil-wakil rakyat pesannya sekuat sekali Bang Paisal silahkan Bang masih di mute Bang saya ingin menggarisbawahi yang Mas Arief sampaikan dan Mbak Hania tentang daerah jadi sekarang ada narasi kita dengar dari Pak Mahfud MD Pak Mahfud mengatakan di sidang kabinet Menteri Keuangan mengeluarkan data-data yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat lebih banyak memberikan dana kepada Papua ketimbang yang ditarik dari Papua itu sangat menyesatkan jadi yang terjadi di daerah itu net resource outflow jadi kekayaannya diambil kan kekayaannya diambil itu kasat mata kemudian harusnya kan bukan analisis APBN saja tapi analisis ekonomi itu terjadi net resource outflow berangkali ada kawan kita namanya Dr. Mubarik Ahmad yang meneliti mudah-mudahan sekarang sudah selesai yang terjadi di Kalimantan Timur itu misalnya yang keluar 100 yang kembali cuma 20 oleh karena itu bahannya tadi keluar dengan kutukan sumber daya alam kok masih miskin aja itu yang pertama kemudian setidaknya kita bisa berbuat dari sekarang juga untuk mengurangi daya rusak si oligark karena oligark-oligark ini kan dikasih pinjaman tuh sama bank-bank nasional ya misalnya grupnya kakaknya Erick Thohir Adaro Group itu itu baru dapat kucuran dana ratusan juta dolar dari konsorsium bank BUMN maupun non-BUMN nah yang kita bisa lakukan adalah saya rasa ada satu NGO yang sudah melis bank-bank apa aja nih yang merah kita ambil uang kita semua dari sana bank-bank itu jadi kita secara tidak langsung kan ikut menambah darah segar mereka dengan menaruh uang di bank-bank itu bank-bank itu kasih pinjaman ke oligark kedua banyak sekali perusahaan-perusahaan itu banyak perusahaan-perusahaan itu yang go public haramkan punya saham atau beli saham perusahaan-perusahaan itu mudah-mudahan setidaknya mereka tidak bertambah kuat jadi itu konkret yang bisa kita lakukan mulai hari Senin tarik uang-uang kita itu hidup kita memang lebih susah gitu ya saya sudah merasakan sudah saya tarik dua bank makin susah saya mau top up imani buat jalan tol lebih repot gitu-gitu ya tapi ya itulah namanya pengorbanan jadi kita juga harus keluar dari comfort zone kita insya Allah kita tidak semakin membuat mereka semakin segar bugar karena kita ikut mendukung mentransfungsikan darah kita yang segar ke mereka yang sedang kesulitan keuangan itu itu aja Mas Harid baik jangan-jangan kita justru memberikan nafas ya buat oligar semakin panjang semakin panjang dan darah segar dan darah segar oleh karena itu tadi usulan Bang Faisal adalah menyerang langsung di tempat mematikan yaitu ambil darah segarnya kira-kira begitu Bang ya oke terima kasih Bang Faisal Mbak Mariyati silahkan melawan korupsi ya grand corruption itu adalah melawan kutukan sumber daya alam untuk kita saat ini dan generasi ke depan suara rakyat adalah suara Tuhan karena itu rakyat butuh bergerak jadi gerakan rakyatlah yang bisa menyelamatkan pemberantasan korupsi gerakan rakyatlah yang bisa menyelamatkan dan melakukan dan melawan kutukan sumber daya alam jadi selemah-lemah iman suara rakyat adalah suara Tuhan pakai kita dengan cara selemah-lemah iman misalnya dengan memilih yang rasional menolak politik uang dan juga mengontrol kebijakan dan lain-lainnya tapi suara rakyat adalah suara Tuhan perlu diingat jadi saya pikir satu-satunya yang harus kita lakukan adalah memperkuat gerakan rakyat karena kalau gerakan rakyat kuat maka negara juga akan kuat saya percaya bahwa negara kuat kalau rakyat kuat terima kasih terima kasih Mbak Marati Fox Populi Fox Day suara rakyat adalah suara Tuhan dan nampaknya itu hanya bisa terbukti kalau kemudian semua orang melakukan tindakan-tindakan dari yang paling sederhana sampai yang paling luar biasa kira-kira begitu namun sebelum mencapai tindakan yang besar tadi usulannya lakukan dulu yang paling sederhana tapi terus kemudian ditabung ditabung-ditabung jadi tindakan-tindakan besar baik Bapak Ibu sekalian terima kasih Mas Koko terima kasih Mbak Hania terima kasih Bang Faisal terima kasih Mbak Mariati terima kasih teman-teman di Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi terima kasih teman-teman di Publish What You Pay terima kasih sudah mewujudkan webinar ini terselenggara pada sore hari ini saya yakin dari diskusi kita pasti akan banyak diskusi-diskusi berikutnya karena ngomong grand korupsi tidak berhenti di tambang dan sumber daya alam banyak juga grand korupsi yang lainnya dan juga saya yakin seperti yang dibicarakan oleh Mbak Mari tadi bicara melawan korupsi tidak selesai di diskusi pasti harus ada tindakan-tindakan nyata walaupun mungkin itu tindakan sekecil apapun tapi kalau ditabung terus akan menjadi semakin besar dan kemudian Indonesia terlepas dari korupsi rakyat sejahtera baik terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir di webinar masuk di dalam ruangan zoom teman-teman yang juga nonton di akun youtube publish what you pay terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya sampai bertemu di dalam webinar-webinar berikutnya sampai berjumpa kembali selamat sore semuanya terima kasih Mas Syab Yogai terima kasih semua terima kasih terima kasih dan sampai ketemu di seri diskusi berikutnya terima kasih terima kasih